Hahaha, Ruoin, aku akhirnya menyempurnakan solusi pembuka saluran, aku berhasil, di laboratorium yang berantakan, Mo Uji meraih botol porselen di tangannya dan tertawa gila-gilaan. Sial, gelas kaca jatuh ke tanah, teh tumpah kemana-mana. Seorang wanita cantik berbusana congsam berdiri di pintu, menatap kosong ke arah Mo Uji yang tertawa. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara gemetar, Wooji, kamu berhasil. Anda benar-benar berhasil. Mo Uji melihat wanita cantik di pintu, dan tahu bahwa Ruoin ada di sini untuk membawakannya teh. Ruoin jelas sama dengannya, terkejut dengan berita itu, dan dalam kegembiraannya, dia menjatuhkan cangkir tehnya. Ruoin, kali ini tidak ada kesalahan. Saya mencicipi setengah botol, dan saya dapat dengan jelas merasakan meridian terbuka, seperti garis api yang menyala, kemudian meridian secara bertahap melebar. Saat ini, meridian masih dalam proses pembukaan, dan kami telah berhasil. Mo Uji mengambil botol porselen itu, berjalan ke arah wanita itu dengan penuh semangat, dan meraih tangannya, Ruoin, selama ini, aku telah meneliti solusi pembukaan saluran, dan aku harus membiarkanmu menjagaku. Kamu, telah bekerja keras. Ayo menikah sekarang, dan buka perusahaan yang khusus memproduksi solusi pembukaan saluran ini. Saya yakin perusahaan kita akan segera mengguncang seluruh dunia. Wanita itu akhirnya tenang, dan berkata dengan suara gemetar, apakah kamu sudah menyimpan formulanya? Mo Uji mengangguk, Ruoin, jangan khawatir, semua informasi ada di laptopku, biar kutunjukkan padamu. Setelah itu, Mo Uji berbalik dan berjalan menuju laptop itu. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, diikuti dengan rasa sakit yang merobek. Segera, dia melihat ujung pisau muncul di depan dadanya. Itu adalah pisau yang menembus punggungnya, dan menembus jantungnya. Rasa sakit itu menyebabkan pusing luar biasa, dan seluruh energi dalam tubuhnya perlahan menghilang. Mo Uji perlahan-lahan menoleh, dan menatap kosong ke arah Sia Ruoin, yang sedang memegang gagang pisau. Matanya melebar saat dia bergumam, Ruoin, kenapa? Mengapa? Ia masih tak percaya kalau orang yang menikamnya dari belakang adalah kekasihnya selama bertahun-tahun, wanita yang ia cintai tanpa pamrih. Maafkan aku, Wuji, maafkan aku, tangan Sia Ruoin gemetar, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia secara pribadi telah membunuh kekasihnya selama lebih dari sepuluh tahun, secara pribadi membunuh pria yang telah mencintainya tanpa syarat. Dua air mata seukuran kacang mengalir dari sudut mata Mo Uji saat dia merasakan tubuhnya semakin dingin. Kesadarannya berangsur-angsur memudar, dan cahaya di matanya mulai menghilang. Namun, dia masih tidak mau menutup matanya. Dia terus menatap Sia Ruoin. Jika kamu menginginkan formula itu, katakan saja padaku. Aku akan memberikannya padamu. Mengapa? Dia tidak menangis karena hidupnya akan hilang. Sejak dia bisa mengingatnya, dia, Mo Uji, tidak pernah menangis. Namun hari ini, yang paling menyakitinya bukanlah luka di punggungnya, melainkan hatinya. Mungkin bahkan Sia Ruoin sendiri tidak mengetahui tempatnya di hati Mo Uji. Selama dia mau, dia bisa mati untuknya kapan saja. Tapi hari ini, wanita yang dia rela mati demi dirinya telah menusukkan pisau ke jantungnya dari belakang. Mungkin karena dia sudah lama tidak mendapat jawaban, atau mungkin dia tidak ingin mati dengan tenang. Matanya, yang kehilangan kilaunya, perlahan tertutup. Hanya dua tetes air mata yang menggantung di sudut matanya. Peter derai, Sia Ruoin akhirnya menitikan dua aliran air mata. Air matanya mendarat di sudut mata Mo Uji, membasu air matanya. 2. Kau, teriakan sedih mengagetkan Mo Uji. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seekor burung gagak terbang di atas kepalanya. Dengan sangat cepat, ia menghilang tanpa bekas bersamaan dengan tangisan sedih. Di mana saya, Mo Uji tiba-tiba merasa sedikit aneh. Ia tampak sedang duduk di gundukan tanah rendah yang baru saja dibangun. Di depannya, ada tujuh hingga delapan anak yang berlutut. Seorang gadis muda mengenakan gaun biru bermotif bunga berdiri di sampingnya dengan keranjang bambu di tangannya. Saat Mo Uji merasa bingung, dia tiba-tiba mendengar suara lembut dari gadis di sampingnya, semua orang sangat patuh. Tidak ada lagi yang manis-manis untuk hari ini, jadi kita akan berhenti di sini. Ingatlah untuk datang lagi besok. Apakah ini permainan kaisar yang menghadiri istana? Mengapa pemandangan ini terasa begitu familiar? Mo Uji terkejut. Bukankah ini sama dengan akhir dari Murong Fu di novel? Murong Fu menjadi gila demi memulihkan negaranya. Kekasih masa kecilnya yang cantik, Wang Yuyan, melarikan diri bersama orang lain. Pada akhirnya, dia hanya memiliki seorang pelayan, Ah Bi, di sisinya. Adegan ini persis dengan adegan di mana Murong Fu menjadi gila setelah dia kehilangan semua harapan untuk memulihkan negaranya. Ah Bi memanggil banyak anak untuk bermain dengan Murong Fu setelah dia memulihkan negaranya. Hiduplah Rajaku, selamat tinggal Rajaku. Kembalilah besok untuk membeli permen, anak-anak mengucapkan banyak omong kosong sebelum mereka bubar. Mo Uji melihat beberapa pria dan wanita muda dan tampan berjalan tidak terlalu jauh darinya. Ketika tatapannya tertuju pada gadis berbaju ungu, dia sejenak melupakan situasinya sendiri. Dia hanya terkejut bahwa ternyata ada keindahan seperti itu. Tatapan gadis berbaju ungu juga tertuju pada Murong Fu. Matanya menunjukkan ekspresi yang rumit. Ada simpati dan kekecewaan yang nyaris tak terlihat. Pria dan wanita muda dan tampan lainnya tampak mendiskusikan beberapa patah kata dengannya. Kemudian, mereka tertawa sambil berjalan pergi. Tidak. Mo Uji tiba-tiba teringat akan suatu hasil yang mengerikan. Mungkinkah setelah aku mati, aku bangkit kembali dan terlahir kembali ke dalam tubuh Murong Fu. Benarkah ada jiwa yang bertransmigrasi di dunia ini? Juga, mengapa jiwaku bertransmigrasi? Apa yang saya lakukan sebelum ini? Saat memikirkan hal ini, Mo Uji merasakan sakit yang berdenyut di hatinya. Dia akhirnya ingat bahwa setelah dia meneliti solusi pembukaan Meridian, kekasihnya, Siar Woyin, yang dia rela menyerahkan nyawanya, menikamnya dari belakang. Memikirkan tentang tebasan Siar Woyin, kesedihan memenuhi hati Mo Uji. Sakit kepala yang hebat menyebabkan dia tidak dapat berpikir lebih jauh, karena segala macam informasi yang berantakan memenuhi pikirannya. Setelah satu hingga dua jam, Mo Uji akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ini bukanlah dinasti Song, dia juga tidak terlahir kembali ke dalam tubuh Murong Fu. Ini bahkan bukan bumi, tapi ibu kota negara bagian Cheng Yu, Rao Zhou. Identitas aslinya adalah pangeran dari sebuah prefektur bernama Kin Utara, dan namanya adalah Mo Sing He. Alasan mengapa ayahnya memberinya nama Mo Sing He adalah karena negara bagian Cheng Yu adalah negara bawahan Kekaisaran Singhan. Nama ini diberikan kepada Kekaisaran Singhan. Mo Sing He tidak tahu seberapa besar tempat ini. Yang dia tahu hanyalah Kekaisaran Singhan bukanlah satu-satunya kerajaan. Setiap Kekaisaran mempunyai banyak negara susrain, dan setiap negara susrain mempunyai banyak negara prefektur. Prefektur Kin Utara tempat dia berasal berada di bawah yurisdiksi negara bagian Cheng Yu, dan negara bagian Cheng Yu berada di bawah yurisdiksi Kekaisaran Singhan. 19 tahun yang lalu, Raja Prefektur Kin Utara, Kakek Mo Sing He, Mo Tian Cheng, tiba di Rao Zhou di negara bagian Cheng Yu. Prefektur Kin Utara secara alamiah membutuhkan seorang penguasa, namun penguasa suatu prefektur membutuhkan persetujuan dari negara kedaulatan. Jika Mo Tian Cheng tidak tiba-tiba menghilang, dia bisa langsung menyerahkan tahta kepada cucunya, dan kemudian melaporkannya ke negara penguasa. Sekarang setelah Mo Tian Cheng menghilang, penerus berikutnya dari Prefektur Kin Utara harus secara pribadi pergi ke negara susrain dan mendapatkan persetujuan dari negara susrain. Karena itu, orang tua Mo Sing He membawa bayi Mo Sing He ke Rao Zhou. Pertama, untuk menyelidiki keberadaan Mo Tian Cheng, dan kedua, agar ayah Mo Sing He, Mo Guang Yuan, mendapatkan pengakuan dari negara Cheng Yu dan mewarisi tahta Prefektur Kin Utara. Awalnya suksesi sederhana, namun menemui banyak kendala. Orang tua Mo Sing He menghabiskan banyak uang, dan setelah lebih dari 10 tahun bekerja keras, mereka masih tidak dapat mewarisi tahta Prefektur Kin Utara. Orang tua Mo Sing He akhirnya meninggal karena sakit di kota Rao Zhou. Mo Sing He mewarisi oksesi ayahnya, yaitu mewarisi Prefektur Kin Utara. Tapi dengan kematian orang tua Mo Sing He, koneksi Mo Clan di Rao Zhou abis. Mo Sing He muda berlarian selama beberapa tahun tanpa hasil. Ketika dia mengetahui bahwa Prefektur Kin Utara telah diambil alih oleh negara Cheng Yu, dia menjadi gila, dan akhirnya dilahirkan kembali oleh Mo Wu Ji. Mo Wu Ji juga tahu siapa gadis berpakaian umu itu. Gadis berpakaian umu itu bernama Wen Man Zhu, dan ayahnya adalah seorang markis dari negara bagian Cheng Yu. Dia berteman baik dengan orang tua Mo Sing He. Ketika orang tua Mo Sing He pertama kali datang ke negara bagian Cheng Yu, mereka masih memiliki status tertentu. Jadi kedua keluarga itu sangat dekat. Mo Sing He dan Wen Man Zhu adalah kekasih masa kecil, dan meskipun mereka tidak bertunangan, semua orang sepakat bahwa mereka akan tumbuh bersama. Ketika peluang klan Mo untuk mewarisi Prefektur menghilang, orang tua Mo Sing He meninggal, dan Mo Sing He menjadi gila, sehingga klan Wen melupakan Mo Sing He. Ketika mereka tumbuh dewasa, Wen Man Zhu perlahan menjauhkan diri dari Mo Sing He, dan mulai lebih dekat dengan tuan muda keluarga bangsawan lainnya. Dua tetes air mata jatuh di punggung tangan Mo Wu Ji, yang bertumpu pada lututnya. Mo Wu Ji mengangkat kepalanya dan melihat sebuah wajah dengan bekas luka pisau. Gadis yang menangis ini nampaknya lebih muda dari tubuhnya saat ini. Gadis ini tentu saja bukan Ah Bi, tapi Yan Er. Dia satu-satunya orang yang selalu mengikutinya, dan identitasnya hanyalah seorang gadis pelayan. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena Yan Er, Mo Sing He yang asli tidak akan bisa menunggu kelahiran kembali Mo Wu Ji. Selain bekas luka pisau di wajahnya, wajah Yan Er pucat, dan rambutnya kuning tipis. Dia tidak memiliki vitalitas seperti seorang gadis muda. Tentu saja hal ini disebabkan oleh kekurangan gisi. Ada yang tidak beres, Mo Wu Ji bergidik. Bagaimanapun juga, klan Mo adalah keluarga Raja Prefektur. Bahkan jika ayah Mo Sing He tidak dapat mewarisi posisi Raja Prefektur, dia tidak akan meninggal karena sakit di Rao Zou. Mungkinkah dia tidak meninggalkan Rao Zou dan kembali dulu? Atau mungkinkah Prefektur Kin Utara tidak mengirimkan penjaga atau uang? Pasti ada sesuatu yang salah dengan hal ini. Melihat Mo Wu Ji mengangkat kepalanya untuk melihatnya, Yan Er menyekam matanya yang sedikit merah dan berkata dengan lembut, Yang mulia, bisakah kami mundur dari pengadilan? Mo Wu Ji menatap gundukan kuning di bawahnya. Dalam hatinya, dia tidak hanya menghela nafas untuk Yan Er, tapi juga untuk dirinya yang dulu. Setiap kali Yan Er membawanya pergi, dia harus mendapatkan persetujuan atas penarikan ini. Namun, Mo Wu Ji dengan cepat membuang desahannya ke satu sisi. Dialah yang seharusnya paling banyak menghela nafas. Dia tidak tahu apakah dia harus bersyukur karena dia tidak mati meski dimusuhi, sedih karena orang yang berkomplot melawannya adalah kekasihnya yang paling penting, atau sedih karena dia tidak akan pernah bisa kembali ke bumi. Yang mulia, langit sudah gelap melihat Mo Wu Ji tidak berbicara lama, Yan Er, yang berdiri di samping Mo Wu Ji, berkata dengan hati-hati. Mo Wu Ji memandangi matahari terbenam. Tidak diketahui apakah dia memikirkan Mo Sing He, atau meratapi nasibnya sendiri. Dia menghela nafas dan berkata, ayo kembali. Melihat tatapan heran Yan Er, dia tidak punya mood untuk menjelaskan. Dia hanya bisa menghela nafas lagi, mari kita mundur. Dengan itu, dia ingin berdiri dan menepuk-nepuk kotoran kuning di tubuhnya. Setelah sekian lama duduk bersilah, kakinya sedikit mati rasa. Untungnya, Yan Er, yang berada di sampingnya, mendukungnya tepat waktu. Didukung oleh Yan Er, mereka perlahan berjalan keluar dari hutan yang jarang. Mo Wu Ji juga memilah-milah beberapa hal yang tersisa di benaknya. Aku ingin tahu dunia macam apa ini, setelah mereka berdua berjalan diam selama beberapa menit, Mo Wu Ji bergumam pada dirinya sendiri. Yang mulia, apa yang baru saja Anda katakan? Yan Er tidak mengerti kata-kata Mo Wu Ji, jadi dia buru-buru bertanya. Mo Wu Ji menggelengkan kepalanya, Yan Er, jangan panggil aku yang mulia di masa depan. Panggil saja aku dengan namaku. Karena dia akan tinggal bersama Yan Er di masa depan, dia masih harus menjelaskannya. Tuan muda, tubuhmu jauh lebih baik sekarang. Yan Er, yang sedang membawa keranjang bambu, memegang tangan Mo Wu Ji dengan terkejut. Air mata yang mengalir di matanya dan jari-jarinya yang pucat dan gemetar memberitahu Mo Wu Ji betapa gembiranya dia saat ini. Mo Wu Ji ragu sejenak, lalu tersenyum dan berkata, mungkin aku belum pulih sepenuhnya, dan ada banyak hal yang telah aku lupakan. Tapi aku tidak akan seperti sebelumnya, mempunyai mimpi yang hanya dimiliki oleh orang idiot. Mo Wu Ji takut kalau ia akan menyerahkan diri, jadi ia hanya berkata bahwa ia belum pulih sepenuhnya. Lalu, suara Yan Er bergetar, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak berani mengatakannya. Mo Wu Ji tentu saja tahu apa yang dimaksud Yan Er. Dia ingin bertanya apakah dia masih ingin memainkan permainan anak-anak ini besok, tetapi takut jika dia menyebutkan pergi ke pengadilan, itu akan menyebabkan dia kambuh lagi. Sambil menepuk punggung tangan Yan Er, Mo Wu Ji tersenyum, yang mulia, saya sudah melakukannya, dan menurut saya itu tidak menarik lagi. Anda tidak harus datang besok. Besok, Anda harus memikirkan bagaimana cara melakukannya. Bertahan hidup. Yan Er tiba-tiba melemparkan keranjang bambu di tangannya, dan dengan celepuk, dia berlutut di tanah. Air mata mengalir di pipinya, dan dia mengatupkan kedua tangannya sambil bergumam pada dirinya sendiri. 3. Mo Wu Ji tidak menarik Yan Er ke atas. Dia bisa merasakan tekanan dan penderitaan yang dialami Yan Er setelah Mo Sing He menjadi gila. Saat ini, dia hanya melihat gedung-gedung tinggi di kejauhan dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Jadi bagaimana jika dia harus memulai dari awal lagi? Meskipun tempat ini seperti monarki, tidak sepenuhnya kekurangan teknologi. Ada sistem transportasi umum yang mirip dengan bumi, serta peralatan elektronik dan mekanik biasa. Mengapa dia takut tidak mampu bertahan hidup? Yan Er, ayo kembali dulu. Mo Wu Ji menarik Yan Er dan berkata pada gedung-gedung tinggi di kejauhan. Bahkan jika dia terlahir kembali dari bumi, dia mungkin tidak akan mampu mengambil kembali prefektur Kin Utara yang menjadi miliknya. Sekalipun ia tidak bermimpi menjadi seorang raja, Mo Wu Ji masih memiliki keyakinan penuh untuk membangun pijakan di tempat ini. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang ahli biologi dan botani terkemuka. Itu karena dia menemukan bahwa dia dapat mengekstrak esensi dari berbagai tumbuhan dan mensintesis larutan obat yang dapat memperluas meridian tubuh manusia. Inilah mengapa dia diperdaya oleh kekasihnya dan terlahir kembali di tempat ini. Dia tidak menyadari pentingnya mengekstraksi esensi dari tumbuhan untuk memperluas meridian tubuh manusia. Meridian selalu ada antara ada dan tidak ada, meskipun TCM sering berbicara tentang meridian. Namun kenyataannya, berapa banyak orang yang benar-benar dapat menemukan lokasi meridian dan mempermasalahkannya. Bisa dibayangkan, begitu meridian tubuh manusia diperluas hingga bisa dirasakan, seberapa kuatkah seseorang. Siapapun yang telah memperluas meridiannya dapat berpartisipasi dalam olimpiade lari jarak jauh atau angkat beban, dan mereka akan memiliki peluang untuk memenangkan hadiah. Satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah kekasihnya akan berkomplot melawannya. Hingga saat ini, ia masih belum mengerti mengapa kekasihnya yang telah bersamanya hidup dan mati, menusuk jantungnya dengan belati di saat kesuksesannya. Ia, Tuan Muda, Yan R akhirnya tenang, dan ada sedikit cahaya di matanya. Mouji berkata tanpa daya, Yan R, apakah aku terlihat seperti Tuan Muda bagimu? Panggil aku dengan namaku di masa depan. Masa lalu adalah masa lalu. Hari ini adalah awal yang baru. Mulai sekarang, namaku bukan lagi Mo Sing He, tapi Mouji. Ia, Tuan Muda, Yan, R dengan cepat menjawab. Mouji tidak membujuknya lebih jauh. Beberapa kebiasaan dan konsep tidak dapat diubah dengan mudah. Dia hanya bisa berkata, hari mulai gelap, ayo kembali dulu. Aku akan memikirkan sesuatu untuk dilakukan besok. Meskipun Mouji belum kembali ke rumah, dia sudah memiliki gambaran samar tentang apa yang harus dilakukan. Setelah orang tua Mo Sing He meninggal dan kekayaan keluarga tercerai berai, keluarga Mo sudah lama melarat. Setelah Mo Sing He menjadi gila, Yan R harus membawa Mouji ke sini untuk memainkan permainan membosankan ini selain pergi bekerja. Tuan Muda, jangan pergi mencari sesuatu. Di masa depan, saya tidak perlu keluar setiap hari. Saya bisa mengambil satu pekerjaan lagi. Cukup. Mendengar Mouji ingin mencari sesuatu untuk dilakukan, Yan R buru-buru melambaikan tangannya. Mouji memandangi gaun Yan R yang pudar dan aksesoris sederhana di rambut pirangnya. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Beberapa hal tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan dalam kematian, Mo Sing He mungkin tidak mengerti betapa sulitnya bagi Yan R untuk membawanya ke hari ini. Meskipun kota Rao Zou memiliki gerbang dan tembok kota, tidak ada batasan malam. Terlepas siang atau malam, orang bisa bebas masuk dan keluar. Dengan kata lain, gerbang kota dan tembok kota Rao Zou lebih merupakan simbol daripada pertahanan yang dibangun untuk perang. Mo Sing He dengan sepenuh hati ingin memulihkan negaranya, jadi dia tidak peduli apakah Rao Zou makmur atau tidak. Mouji hanya bisa mengingat secara samar-samar bahwa Rao Zou adalah orang yang makmur. Mouji bisa merasakan kemakmuran kota saat ia mengikuti Yan R ke Rao Zou. Jalanan yang ramai dan toko-toko yang terang-benderang di kedua sisi jalan membuat Mouji curiga bahwa ini sebenarnya adalah kota modern di bumi. Tempat yang ramai seperti itu tentu saja bukanlah sesuatu yang mampu ditinggali oleh Mouji. Mereka berdua berjalan di jalanan yang ramai selama hampir satu jam sebelum tiba di daerah perumahan yang sedikit berantakan. Pada titik ini, cahaya lentera mereduk. Mouji bisa melihat dari jauh bahwa ia dan Yan R tinggal di sana. Meskipun harga sewanya murah, itu bukanlah sesuatu yang mampu ia dan Yan R bayarkan. Satu-satunya alasan mereka bisa tinggal di sini adalah karena simpati pemiliknya. Kalau tidak, mereka mungkin tidak punya tempat untuk tidur. Ayo, Raja sudah kembali. Aku akan memberi jalan. Sebuah suara tiba-tiba membuyarkan lamunan Mouji. Hufei, Minggir. Yan R, yang berada setengah langkah di belakang Mouji, tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Dia seperti macan tutul yang marah, menghalangi Mouji di belakangnya. Dengan bantuan cahaya redup, Mouji bisa melihat seorang pemuda dengan rambut berkilau. Katanya mau memberi jalan, tapi nyatanya dia berdiri di tengah jalan, tidak ada niat memberi jalan. Saudari Yan R, saudaramu secara khusus membeli setengah kati daging kepala babi dan hendak mengirimkannya kepadamu. Aku sedih kamu memperlakukanku seperti ini. Pemuda bernama Hufei melambaikan tas daun teratai di tangannya. Perut Mouji keroncongan. Yan R, yang ingin Hufei memberi jalan, ragu-ragu saat melihat tas daun teratai di tangan Hufei. Itu benar. Kakakmu hubungkan orang luar, saat Hufei berbicara, dia berjalan mendekat dan menyentuh punggung tangan Yan R. Meskipun ada bekas luka di wajah Yan R, dan karena gizi buruk, tubuhnya belum berkembang sempurna, masih belum bisa menutupi wajah cantiknya sepenuhnya. Mata Yan R menunjukkan bahwa dia sedang berjuang. Jika dia sendirian, dia tidak akan peduli dengan Hufei. Namun, tuan mudanya belum makan sepanjang hari, dan perutnya keroncongan. Apalagi, sebutir beras pun tidak ada di rumah. Apa yang bisa dia lakukan meskipun dia kembali? Bagaimana mungkin Mouji tidak tahu apa yang dipikirkan Yan R. Dia tidak menunggu tangan Hufei menyentuh tangan Yan R, dan mengangkat kakinya. Hufei tidak menyangka Mouji akan bergerak saat ini, dan ditendang di dada oleh Mouji. Mouji merasa seolah-olah dia baru saja menendang pelat baja. Sebuah kekuatan yang kuat pulih kembali, dan dia terpaksa mundur beberapa langkah. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja, Yan R bergegas mendekat dan mendukung Mouji. Mouji menatap Hufei, yang hanya terpaksa mundur selangkah, dan hatinya dipenuhi rasa terkejut. Tubuhnya sangat lemah sekarang, tapi bukan berarti dia tidak bisa menendang Hufei ke tanah setelah serangan diam-diam. Mungkinkah orang Hufei ini tahu seni bela diri? Kau mendekati kematian, Hufei tidak menyangkamu Singhe yang pengecut, yang bermimpi menjadi raja, tiba-tiba menyerangnya. Seketika, dia menjadi marah ketika dia mengeluarkan pisau sepanjang satu kaki dari pinggangnya dan bergegas menuju Mouji. Beberapa orang di sekitar melihat Hufei bergegas menuju Mouji, tapi tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikannya. Mereka bahkan tidak mengucapkan sepatah katapun. Hufei, hentikan sekarang. Anda berani melakukan pembunuhan di siang hari bolong. Yan R sangat cemas hingga wajahnya menjadi pucat. Dia bahkan tidak menyadari bahwa langit sudah gelap. Haha, aku sudah lama ingin membunuh si idiot ini. Hari ini, si idiot ini menyerangku lebih dulu. Bahkan jika aku membunuhnya, aku hanya akan mendapat denda kecil. Yan R, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu akan terbebas dari ini, dan kamu akan mempunyai makanan dan pakaian untuk dipakai. Hufei jelas tidak berniat untuk berhenti. Yan R sangat cemas, tapi dia tidak punya pilihan selain memblokir Mouji di belakangnya. Pada saat ini, Mouji sudah benar-benar tenang. Dalam ingatannya, memang ada undang-undang seperti itu di negara bagian Cheng Yu. Terlepas dari apakah itu benar atau salah, jika pihak lain menyerang lebih dulu, membunuh pihak lain hanya akan mengakibatkan kerugian kecil. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Mouji sekali lagi menarik Yan R ke samping, menatap Hufei dengan tenang dan berkata, Hufei, jika kamu berani menyentuh sehelai rambutku hari ini, kamu akan mati dengan mengenaskan. Hufei sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu di dunia saat dia tertawa dengan gila, aku tidak berani menyentuhmu. Lalu buka matamu dan lihat apakah aku berani menyentuhmu. 4. Mouji melanjutkan dengan tidak tergesa-gesa, aku masih merupakan keturunan Raja Prefektur Kin Utara. Bahkan jika aku belum mendapatkan kembali tahtaku, aku masih memiliki gelar bangsawan. Anda berani menyentuh seorang bangsawan. Hufei, izinkan saya memberitahu Anda, mencabik-cabik tubuh Anda dengan lima kuda sudah membuat Anda lolos begitu saja. Bahkan ribuan luka dan pengelupasan kulit dan tendon Anda akan mudah bagi Anda. Langkah kaki Hufei terhenti. Dia tiba-tiba teringat bahwa pangeran daerah yang paling lemah sekalipun akan tetap memiliki status bangsawan meskipun mereka berada dalam kesulitan. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa disentuh oleh orang biasa seperti dia. Mengenai apakah gelar bangsawan Mouji telah diambil, Hufei tidak berhak mengetahuinya. Namun, ada satu hal yang benar bagi Mouji. Mencabik-cabik tubuh seseorang dengan lima ekor kuda adalah hukuman yang paling sederhana. Yang mulia pasti bercanda. Saya hanya bercanda dengan Anda. Bagaimana saya bisa menyentuh Anda? Hufei berkata dengan nada menyanjung ketika dia memahami konsekuensi dari menyerang Mouji dalam waktu sesingkat mungkin. Dia tidak terburu-buru untuk menyingkirkan Mouji ini. Dia hanya perlu mencari tahu apakah Mouji masih memiliki gelar bangsawannya. Dia, Hufei, punya banyak waktu di dunia. Mouji dengan tenang berjalan ke sisi Hufei, mengambil pisau yang dijatuhkan Mouji, dan dengan mudah menariknya dari tangannya. Belati yang bagus. Saat belati itu berada di tangan Mouji, Mouji tahu bahwa belati itu sangat tajam. Setelah melepaskan belati di tangannya, Mouji tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menatap Mouji dengan hati-hati. Yaner memandang Mouji dan Hufei dengan gugup. Meskipun Mouji telah mengambil belati Hufei, Yaner masih sangat gugup. Sebagai gadis pelayan Mouji, dia secara alami tahu bahwa Mouji adalah orang biasa dan bukan seorang bangsawan. Dengan kata lain, Mouji telah menyerang Hufei terlebih dahulu. Jika Hufei membunuh Mouji, paling tidak Hufei akan didenda sejumlah kecil uang. Mouji memandangi belati di tangannya dengan hati-hati, lalu menatap Hufei, yang memutar matanya, dan berkata, Hufei, jangan bilang aku bisa membunuhmu hanya karena aku seorang bangsawan. Meski aku bukan bangsawan, nenek moyangku pernah menjadi Raja Prefektur. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan memulitimu hidup-hidup. Jika Anda berani menyentuh keturunan Raja Prefektur, bukankah Anda akan menginjak-injak martabat negara bagian Cheng Yu saya? Pada akhirnya, Mouji mendengus dingin. Hufei masih bertanya-tanya apakah Mouji adalah seorang bangsawan. Selama Mouji bukan seorang bangsawan, bahkan jika pedang itu ada di tangan Mouji, dia yakin dia bisa membunuh Mouji. Setelah mendengar kata-kata Mouji, pikiran terakhir Hufei menghilang tanpa jejak. Dia segera berkata, yang mulia, saya hanya bercanda. Dalam hatinya, dia juga bertanya-tanya mengapa Mouji berubah begitu banyak. Aku bukan lagi Raja, enyahlah, jangan buat aku berubah pikiran. Mouji dengan santai menusukkan pisau Hufei ke dalam sepatu botnya. Ya, ya, Tuan Muda Mo, semoga perjalananmu aman. Hufei memandang Mouji dengan sakit hati saat dia menyimpan belatinya sebelum mundur. Dia memperoleh pisau tajam itu secara kebetulan dan menyimpannya di dekat tubuhnya. Dia tidak menyangka akan diambil hari ini. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak merasakan sakit hati. Tuan Muda, bukan, melihat Hufei pergi, Yan R. berjalan mendekat dan bertanya dengan hati-hati. Mouji menyelap perkataan Yan R., aku tahu, ayo kita kembali dulu. Bahkan tanpa pengingat Yan R., Mouji bisa menebak bahwa dia bukanlah seorang bangsawan. Kamar tempat mereka berdua menginap sangat kecil. Kedua tempat tidur kayu itu dipisahkan oleh tirai yang compang camping. Tidak ada barang berharga di rumah itu. Mouji tahu betul bahwa Yan R. telah menjual barang-barang berharga itu dengan imbalan permen murah untuk menipu anak-anak. Di depan tempat tidurnya, ada cermin yang sedikit tergores. Mouji memandang dirinya sendiri di cermin. Itu mirip dengan kehidupan sebelumnya. Rambut panjangnya sangat kering, namun disisir rapi oleh Yan R. Wajahnya juga sedikit pucat, tapi itu jauh lebih baik daripada wajah Yan R. yang pucat dan kurus. Selain matanya yang lelah, alisnya yang lurus dan hidungnya yang mancung membuatnya tampak seperti pria tampan. Tuan muda, saya akan pergi ke rumah Bibilu untuk meminjam beras, kata Yan R. saat dia memasuki rumah. Dia juga merasa kasihan dengan sekantong daging kepala babi milik Hufei. Jika itu dia, dia pasti tidak akan mengambil pisaunya, tapi sekantong dagingnya. Tunggu, Mouji memanggil Yan R. Melihat Yan R. menoleh ke arahnya dengan bingung, Mouji bertanya, Yan R. Hufei sepertinya tahu seni bela diri. Dia jauh lebih kuat dariku. Dia hanya seorang huligan, dari mana dia belajar itu. Dalam ingatan Mouji, dunia ini bukanlah tempat yang penuh dengan para ahli. Sebagai keturunan Raja Prefektur, dia tidak belajar seni bela diri. Hak apa yang dimiliki seorang huligan seperti Hufei untuk belajar seni bela diri? Yan R. menunjukkan ekspresi menghina dan berkata, Hufei hanya belajar beberapa gerakan dari orang lain. Dia hanya akar fana, dan bahkan tidak bisa membuka semangatnya. Bagaimana dia bisa dianggap mengetahui seni bela diri? Saya pernah mendengar dari guru tua bahwa kakek buyut adalah seorang ahli pembangunan jiwa. Apa yang membuka roh? Mouji bertanya dengan cemas. Dalam ingatannya, selain pemulihan negaranya, tidak ada kenangan lain. Mungkinkah dia salah? Apakah ini tempat di mana seseorang bisa bercocok tanam? Saat dia memikirkan hal ini, hati Mouji dipenuhi dengan gairah. Jika ini adalah dunia siansia di mana seseorang dapat berkultivasi, dia harus berkultivasi dengan gila-gilaan, sehingga suatu hari dia dapat kembali ke bumi. Dia ingin bertanya kenapa, di depan wajahnya. Yan R. tidak terkejut karena Mouji tidak tahu tentang membuka roh. Dia terkejut karena Tuan mudanya tidak mempedulikan hal-hal ini sebelumnya, jadi mengapa dia begitu cemas sekarang? Ia tetap mengatakan apa yang ia ketahui, membuka roh adalah membantu orang yang memiliki akar spiritual untuk menstimulasi akar spiritualnya dan membuka saluran rohnya. Hanya mereka yang telah menstimulasi akar spiritualnya dan membuka saluran rohnya yang dapat berkultivasi. Saya pernah mendengar bahwa semakin banyak saluran roh yang mereka buka, semakin baik kualitas akar spiritualnya. Mouji segera mendengar dua masalah dari kata-kata Yan R. Untuk berkultivasi, pertama-tama seseorang harus memiliki akar spiritual. Kedua, seseorang harus menstimulasi saluran roh dalam tubuhnya. Yan R., kenapa Tuan Tua tidak membiarkanku membuka rohnya? Mouji bertanya dengan nada sedikit gelisah. Nada bicara Yan R. menjadi sedikit tertekan. Sejak Tuan Tua datang ke Rao Zou, dia sibuk dengan suksesi tahta. Belakangan, dia mengetahui bahwa itu tidak mungkin, jadi dia ingin Anda menempuh jalur kultivasi. Tuan Tua mengumpulkan uang untuk Anda uji dan membuka semangat, dan pada akhirnya, dia mengetahui bahwa Anda sama dengan Tuan Tua, dengan akar fana. Dalam keadaan normal, akar fana tidak dapat membuka saluran roh, jadi tidak ada cara untuk mengolahnya. Apakah akar fana itu? Hati Mouji tenggelam, tapi dia masih bertanya. Dia sudah mengalami kematian, jadi apalagi yang tidak bisa dia terima. Yan, R. bisa merasakan kekecewaan yang luar biasa dari Mouji, dan dia menghela nafas dalam hatinya. Saya mendengar guru tua mengatakan bahwa kualitas kultivasi menentukan pencapaian masa depan seseorang dalam kultivasi. Secara umum, akar yang tidak memiliki akar spiritual adalah akar fana, yang juga dikenal sebagai akar sampah. Semua yang memiliki akar fana adalah fana. Hanya mereka yang memiliki akar spiritual yang bisa berkultivasi, dan mereka yang memiliki akar spiritual memiliki tingkat akar spiritual yang berbeda. Mereka dibagi menjadi akar roh tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat tertinggi. Aku pernah mendengar bahwa ada orang yang memiliki akar spiritual yang bahkan lebih baik daripada tingkat tertinggi, tetapi untuk apa mereka, aku tidak tahu. Jadi aku hanya punya akar fana, Mouji tak kuasa menahan kekecewaan di hatinya, dan setelah Yan, R. selesai berbicara, dia mengatakannya dengan nada merendahkan diri. Yan, R. menghiburnya, Tuan muda, bahkan di negara bagian Cheng Yu, hanya ada sedikit orang yang memiliki akar spiritual. Kebanyakan dari mereka adalah manusia dengan akar fana, dan jika begitu banyak manusia yang dapat hidup dengan baik, kita pasti dapat hidup dengan baik juga. Mouji mengepalkan tangannya, Yan, R. besok aku akan menemukan sesuatu untuk dilakukan. Saya ingin menabung sejumlah uang, dan bersiap untuk membuka semangat saya lagi. Ah, Yan, R. sepertinya terkejut dengan keputusan Mouji, tapi dia segera mengerti apa yang dimaksud Mouji, dan buru-buru menasihati, Tuan muda, tolong jangan. Saat itu, Tuan tua ingin menabung untuk membantu Tuan muda membuka semangatnya. Meskipun Tuan muda diuji memiliki akar fana, Tuan tua tetap bersikeras membantu Tuan muda membuka rohnya, tetapi akar fana tidak dapat membuka saluran roh. Tidak lama setelah Tuan muda gagal membuka semangatnya, Tuan tua meninggal karena sakit. Perkataan Yan, R. tidak jelas, tetapi Mouji mengerti maksudnya. Saat itu, Tuan tua tidak membantunya membuka semangat, meskipun dia miskin, dia mungkin tidak meninggal karena sakit. Yang jelas, jumlah uang yang dibutuhkan untuk membuka semangat tersebut bukanlah jumlah yang sedikit. Tapi Mouji telah mengalami dua kehidupan, dan tentu saja tidak naif seperti Yan, R. Moguang Yuan tidak mati cepat atau lambat, dia meninggal tepat setelah membantunya menguji akar rohaninya, dan itu mungkin tidak sesederhana mati karena penyakit. Dari kelihatannya, meski dia ingin membuka semangatnya, dia harus berhati-hati. Yan, R., jangan khawatir, aku punya keyakinan dalam menghasilkan uang. Jangan pergi ke rumah Bibilu untuk meminjam beras hari ini, mulai besok, aku akan menjagamu. Mouji berjalan ke sisi Yan, R., dan mengulurkan tangannya untuk membelai rambut Yan, R. yang kurang gizi dan agak kuning. Yan, R. masih remaja, jadi bisa dibayangkan berapa banyak dia harus membayar untuk merawat Mo Sing Hei yang gila setelah orang tuanya meninggal. Bibilu adalah tuan tanah mereka, dan dia telah merawat mereka dengan baik. Bibilu hanyalah seorang janda, dan kehidupannya juga tidak baik. Dia sering harus meminjam beras darinya, dan bagi Bibilu, ini juga menjadi beban. Bagaimanapun, Mouji adalah seorang ahli biologi terkemuka, dan di tempat yang memiliki teknologi, bagaimana ia bisa dihentikan hanya dengan makan tiga kali sehari. 5. Perubahan nasib sudah cukup menyedihkan, tapi dia tidak peduli. Meskipun ia telah menjadi pangeran yang jatuh, Mouji tetap tidak peduli. Apa yang membuatnya paling kecewa dan tidak mau adalah bahwa dia hanyalah manusia fana, manusia fana dengan akar fana. Di bumi, semua orang sama saja. Bahkan jika dia tidak bisa berkultivasi, dia masih bisa mengalahkan lawannya dengan cara lain. Di sini, jika dia tidak bisa berkultivasi, itu berarti dia tidak akan pernah mempunyai kesempatan lagi. Bahkan jika dia yakin bahwa dia tidak memiliki akar spiritual, dia tidak akan menyerah sampai dia mengujinya secara pribadi. Dipenuhi dengan kekhawatiran seperti itu, Mouji tidak tahu kapan dia tertidur. Mouji terbangun karena bau makanan. Saat dia membuka matanya, langit sudah cerah. Saat dia duduk, dia melihat semangkuk besar nasi, sepiring acar sayuran, dan setengah mentimun di atas meja persegi lusuh di dekat pintu. Tuan muda, Anda sudah bangun. Mandi dan makan. Tanpa menunggu Mouji untuk berbicara, Yan, R, yang telah mengawasinya, berseru dengan gembira. Kamu tidak tidur tadi malam. Mouji menatap wajah Yan, R yang pucat, lingkaran hitam, dan mata lelah. Dia tahu bahwa Yan, R tidak tidur sepanjang malam. Aku membantu Bibilu mendirikan kios tadi malam. Bisnis berjalan lancar kemarin. Meskipun Yan, R lelah, Mouji masih bisa merasakan kebahagiaannya. Mouji mengerti mengapa dia bahagia. Itu karena bisnisnya bagus dan Bibilu membayarnya dengan baik. Berjalan turun dari ranjang kayu, Mouji berjalan ke sisi Yan, R. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh rambut Yan, R yang berantakan. Ia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Dia yakin ini bukan pertama kalinya Yan, R bekerja semalaman untuk mendapatkan uang guna menghidupinya. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Si idiot Mosing He hanyalah seekor babi. Dia tidak hanya bergantung pada seorang gadis remaja untuk mendukungnya, dia bahkan bermimpi menjadi seorang raja. Setelah Yan, R pulang kerja, dia bahkan menggunakan uang hasil jeripayahnya untuk membeli permen dan bermain-permainan lapangan dengannya. Tuan muda, kamu tidak makan banyak kemarin. Cepat mandi sebelum makan. Yan, R merasa Tuan mudanya telah banyak berubah setelah bangun tidur. Hal ini membuatnya bahagia. Kamu makan dulu. Aku akan segera mandi. Mouji merasakan rasa kasihan dan emosi. Dalam kedua kehidupannya, tidak ada yang pernah memperlakukannya seperti ini. Kekasihnya di kehidupan sebelumnya sangatlah dingin. Meskipun dia memperlakukannya dengan baik, dia tidak merasa seperti ini. Pada akhirnya, dia bahkan berkomplot melawannya. Yan, R buru-buru berkata, saya baru saja makan, Tuan muda. Yan, R tidak melanjutkan berbicara. Dia melihat Tuan muda berjalan ke tempat tidur kayunya, perlahan membungkuh, dan mengambil roti hitam pekat yang setengah dimakan dari samping bantal. Mouji tidak berbicara. Dia memegang roti hitam dan keras di tangannya. Ketika Yan, Yan, R mengatakan bahwa dia sudah makan, dia melihat remah-remah di sudut. Dia perlahan mendekatkan roti itu ke hidungnya dan tercium bau anjir yang samar. Roti kukus hitam yang bau sangat kontras dengan semangkuk besar nasi putih. Pantas saja gadis ini masih memiliki rambut kuning saat masih dalam masa pertumbuhan. Mungkin bau anjir itu mengiritasi hidung Mouji. Hidungnya terasa sedikit masam, dan matanya terasa sedikit kering. Tuan muda, Anda tidak bisa memakan itu, Yan, R berpikir bahwa Mouji akan memakan mantau hitam itu, dan buru-buru memanggilnya. Yan dari Yan, mau dari bukan, bukan dari, Mo, Yan bukan-bukan kamu, Tuan muda, siapa-siapa-siapa, kamu, dia Mo, kata Yan. Mouji dengan lembut meraih tangan Yan, R, yang lebih kasar dari tangannya, dan berkata perlahan, Yan, R, selama kakak punya sesuatu untuk dimakan, kamu tidak akan kelaparan. Makanan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Mouji seumur hidupnya. Tuan muda, Yan, R berseru ketakutan. Dia khawatir tentang apa yang salah dengan Tuan mudanya hari ini. Mouji tidak berani bicara lagi. Ia menepuk tangan Yan, R, dan berjalan keluar. Ia menyeka air matanya dan bergegas mandi. Setelah sarapan, Mouji keluar dari tempat tinggalnya. Meskipun dia memaksa Yan, R untuk berbagi sarapan dengannya, dan memaksanya untuk beristirahat di tempat tidur, Mouji merasa tidak enak. Dia ingin mencari pekerjaan secepatnya, agar Yan, R bisa menjalani kehidupan yang lebih santai. Di seluruh negara bagian Cheng Yu, kota Rao Zhou adalah kota terbesar dan paling makmur. Berjalan di jalan-jalan yang ramai, Mouji dapat merasakan bahwa laju kehidupan di kota Rao Zhou tidak lebih lambat dari kota-kota besar di bumi. Serikat Buruh Rao Zhou adalah tempat di mana Mouji ingin mencari pekerjaan. Di sini, setiap orang akan memilih Serikat Buruh Rao Zhou untuk mencari pekerjaan. Saat berjalan memasuki Serikat Buruh, Mouji bisa melihat banyak jendela rekrutmen. Ada yang merupakan tempat rekrutmen jangka panjang untuk bengkel besar, dan ada pula yang merupakan tempat rekrutmen sementara. Selain itu juga terdapat banyak poster rekrutmen dan berbagai macam informasi pekerjaan. Dibandingkan dengan bumi, ini adalah pasar bakat serbaguna. Serikat pekerja terlalu besar, bahkan dengan lebih dari seribu orang berkeliaran, tempat itu masih terasa sangat luas. Mouji berjalan berkeliling selama setengah putaran, dan dapat melihat bahwa ada dua tipe orang yang paling populer di Serikat Buruh. Ada yang menanam tanaman obat, dan ada yang mencari mineral. Mouji menggelengkan kepalanya. Tidak mengherankan jika meskipun ini adalah dunia yang berteknologi, masih belum ada peralatan rumah tangga kelas atas. Sepertinya tempat ini tidak menghargai bakat di bidang elektronik. Hal ini terlihat dari remunerasinya. Seorang pekerja teknis yang berspesialisasi dalam permesinan dibayar sepertiga dari gaji untuk menanam tanaman obat, dan seperlima dari gaji untuk pencarian mineral. Mouji tidak peduli dengan hal ini. Di bumi, di ahli dalam bidang biologi, dan mahir dalam bidang botani. Mencari pekerjaan di sini mudah baginya. Setelah melakukan perbandingan sederhana, Mouji dengan cepat menemukan bahwa ada banyak pekerjaan yang cocok untuknya. Peternakan Jamur Aodu sedang mencari ahli pencangkokan obat. Imbalannya adalah 30 koin perak per bulan. Mencari sejumlah pekerja di kebun herbal. Imbalannya adalah 10 koin perak per bulan. Persyaratannya adalah mahir dalam ramuan obat, dan mereka yang berpengalaman lebih diutamakan. Bengkel penambangan gunung tembaga sedang mencari-pencari mineral dan pengurai mineral. Imbalannya adalah 50 koin perak per bulan. Sebagai seorang ahli biologi kelas atas, Mouji merasa bahwa ia pasti bisa melamar pekerjaan sebagai pengurai mineral. Kini, ketika dia mencari pekerjaan, bukan berdasarkan apakah pekerjaan itu cocok untuknya, juga bukan berdasarkan baik atau buruknya bengkel tersebut. Baginya, imbalan tertinggi adalah yang terbaik. Ini karena dia tidak akan melakukan pekerjaan tersebut dalam waktu yang lama. Itu adalah pengurai mineral. Mouji berjalan menuju lokakarya penambangan gunung tembaga. Saat dia hendak berdiri di belakang antrian untuk melamar pekerjaan, sebuah tanda baru tiba-tiba muncul di jendela di samping bengkel penambangan gunung tembaga, bengkel Pil Chengling, segera mencari asisten penyulingan obat. Gajinya 10 koin emas per bulan. Mouji menghentikan langkahnya. Ia mengetahui bahwa mata uang yang digunakan di sini adalah koin emas, perak, dan tembaga. Satu koin emas bisa ditukar dengan 100 koin perak, atau 10 ribu koin tembaga. Gaji bulanan sebestar 10 koin emas berjarak lebih dari 10 jalan dari pekerjaan lain. Jika dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, maka dia akan mengecewakan ahli biologi kelas atas seperti dia. Bukankah penyulingan obat hanya membuat obat? Di bumi, karena meningkatnya resistensi terhadap virus, pengobatan barat secara bertahap ditinggalkan oleh orang-orang kaya. Sebaliknya, berbagai jenis obat Cina atau ekstrak herbal lebih populer. Sebagai ahli biologi kelas atas dan ahli pemurnian obat, dia telah meramu tanaman obat untuk banyak perusahaan. Setiap kali dia bergerak, dia akan tampil sebagai mentor. Jam berapa dia tidak menerima jutaan koin emas? Mau Uji berada dalam posisi yang menguntungkan. Saat pemberitahuan rekrutmen dipasang, dia mengambil kesempatan untuk duduk di depan jendela rekrutmen. Pada saat yang sama, dia tersenyum dan berusaha membuat dirinya terlihat semenarik mungkin, saya ingin melamar pekerjaan di perusahaan Anda. Eh, bengkel Anda. Orang yang direkrut oleh Cheng Ling Pill Workshop adalah seorang wanita parubaya. Dia terlihat sangat pintar dan cakep. Dia melihat Mau Uji hanya duduk di depan jendela tanpa mengeluarkan apapun. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bolehkah saya bertanya jenis pekerjaan apa yang ingin Anda lamar? Saya ingin melamar posisi asisten penyulingan obat yang baru saja disiapkan oleh bengkel Anda. Sebelum Mau Uji bisa menyelesaikan kalimatnya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Karena setelah dia mengatakan itu, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Saat ini, sepertinya semua mata tertuju padanya. Wanita parubaya itu juga menatap Mau Uji dengan kaget. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali dan bertanya dengan hormat, tolong tunjukkan salinan asli sertifikat kualifikasi asisten penyulingan obat Anda. 6. Tidak mengherankan jika perekrutnya terkejut, dan tidak mengherankan jika orang-orang di sekitarnya terkejut ketika mereka mendengar bahwa Mau Uji melamar posisi asisten penyulingan obat. Meskipun Rao Zhou adalah ibu kota negara bagian Cheng Yu, tidak banyak asisten penyulingan obat-obatan. Sedangkan untuk penyulingan obat-obatan, mereka bahkan lebih jarang lagi. Sekalipun ada beberapa asisten penyulingan obat, mereka semua adalah orang tua. Seorang asisten pemurni obat muda seperti Mau Uji jarang ditemukan, belum lagi negara bagian Cheng Yu, bahkan di Kekaisaran Singhan. Asisten penghilangan obat muda seperti ini memiliki potensi besar, dan masa depan cerah di depannya. Dapat dikatakan bahwa asisten muda pengolah obat seperti Mau Uji pasti akan menjadi seorang pengolah obat yang sesungguhnya dalam beberapa dekade jika tidak ada kecelakaan. Salinan asli sertifikat kualifikasi asisten penyulingan obat. Hati Mau Uji tenggelam. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan benda ini? Tanpa sadar dia menatap tatapan iri dan bahkan ragu di sekelilingnya, dan akhirnya mengerti. Sambil terbatuk-batuk, Mau Uji melanjutkan dengan acuh tak acuh, aku belum punya waktu untuk berpartisipasi dalam penilaian asisten penyulingan obat, tapi aku sudah mencapai standar asisten penyulingan obat. Mau Uji bisa dengan jelas merasakan bahwa tatapan yang tertuju padanya telah berubah. Wajah perekrut menjadi gelap, dan ekspresi hati-hati di wajahnya menghilang tanpa jejak. Dia tetap tidak kehilangan kesabaran, tetapi dengan tenang bertanya, lalu kamu lulus dari sekolah mana? Senior penyulingan obat manakah yang menjadi mentor Anda? Tata Pan Mau Uji menyapu kerumunan sekali lagi, dan dia akhirnya menyadari bahwa banyak pelamar tampaknya memegang sebuah buku kecil. Dia melihat buku di tangan pelamar terdekat bertuliskan, Institut Studi Pertambangan Rao Zhou. Kali ini, giliran Mau Uji yang sakit gigi. Ia tak menyangka, melamar pekerjaan di sini sama dengan di bumi, yakni membutuhkan ijasa sebagai batu loncatan. Dilihat dari kelihatannya, bahkan jika dia melamar pekerjaan lain, tanpa ijasa, itu tetap tidak ada gunanya. Melihat wajah perekrut yang semakin jelek, Mau Uji hanya bisa tertawa canggung, ini. Aku juga otodidak di rumah, jadi aku tidak punya ijasa, atau mentor. Hahaha, kali ini, seseorang akhirnya tertawa terbahak-bahak. Ternyata asisten pengolah obat yang luar biasa ini hanyalah orang yang bercanda. Perekrut dari bengkel Pil Cheng Ling tidak tersenyum, tetapi wajahnya sangat muram. Lokakarya Pil Cheng Ling adalah salah satu bengkel penyempurnaan Pil terbaik di seluruh negara bagian Cheng Yu, namun seseorang berani menggodanya. Melihat ekspresi jelek di wajah wanita parubaya ini, seolah-olah dia akan meledak, Mau Uji tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba menyelam Mau Uji, eh, bukankah ini raja kita? Rajaku, mengapa rajaku secara pribadi datang ke guild? Anda tidak harus menghadiri pengadilan di hutan di luar kota hari ini. Oh, benar, rajaku ada di sini untuk memeriksa tempat ini. Lihat aku, aku benar-benar tidak punya sopan santun. Cepat dan beri hormat pada yang mulia. Nada bicaranya penuh dengan sarkasme dan kesembronoan. Bahkan tidak ada sedikitpun kesantunan dalam kata-katanya. Mau Uji berbalik dan melihat seorang pria muda dengan pakaian kasual berwarna abu-abu berjalan ke arahnya. Dia pernah melihat pria ini sebelumnya, dia adalah salah satu pemuda dan pemudi yang bersama Wen Manzu tadi malam. Penampilannya tidak buruk, tapi dia terlihat sedikit mencolok. Dia adalah prefektur Kin Utara, wanita parubaya yang merekrut itu tiba-tiba mengerti dan kemarahan di wajahnya menghilang. Dia hanya orang gila, apa yang perlu dimarahi? Para penonton di sekitarnya tertawa terbahak-bahak, tampaknya mereka berpikir bahwa Mau Uji ada di sini untuk mempermalukan dirinya sendiri. Zhaosu, apakah menurutmu ini lucu? Suara dingin terdengar. Tawa di dalam guild sepertinya telah dimatikan, dan tiba-tiba berhenti. Seorang gadis muda berpakaian ungu berdiri di pintu masuk guild. Gadis itu memiliki pinggang ramping dan rambut panjang. Wajah cantiknya menyebabkan seluruh guild menjadi pucat jika dibandingkan. Sebenarnya, ini bukanlah poin utamanya. Poin utamanya adalah gadis ini mengenal sebagian besar orang. Markis prefektur Rao Sian di negara bagian Cheng Yu, putri tunggal Wen Manzu. Markis prefektur seperti setetes air di lautan kekaisaran Xing Han, tidak ada apa-apanya. Tapi di guild Rao Zhou, dia jelas merupakan salah satu yang teratas. Manzu, Zhaosu memanggil dengan canggung. Namun karena ekspresi jelek Wen Manzu, dia tidak berani melanjutkan. Dalam hatinya, dia menyesal tidak melihat Wen Manzu datang sekarang. Kesan baik yang ditinggalkannya pada Wen Manzu hancur dalam satu hari. Sebelumnya, dia telah mengevaluasi Mouji di depan Wen Manzu, dan mengatakan bahwa Mouji dapat dimaafkan. Sarkasma hari ini telah memperlihatkan sifat aslinya. Wen Manzu mengabaikan Zhaosu dan berjalan ke arah Mouji. Dia mengeluarkan tas kain dan menyerahkannya pada Mouji, Xing He, bahwa ini kembali ke Yan Air. Tas kain mengeluarkan suara dentingan. Mouji tahu bahwa itu adalah suara koin emas yang bertabrakan. Bagi Mouji, yang sangat membutuhkan uang, apalagi begitu banyak koin emas, bahkan satu koin perak pun adalah sesuatu yang ia idamkan. Terhadap Wen Manzu, Mouji tidak memiliki perasaan baik atau buruk. Mouji tidak merasa marah karena dia meninggalkan Mou Xing He, yang sudah gila. Terlalu banyak orang seperti itu di bumi. Mereka terlalu realistis. Jika keluarga mau berada dalam kesulitan dan Mou Xing He menjadi gila, akan aneh jika Wen Manzu tidak meninggalkannya. Di dunia ini, ada terlalu banyak orang yang bisa berbagi kekayaan satu sama lain, tapi berapa banyak orang yang bisa berbagi kesulitan satu sama lain. Karena pengalamannya dan pengalaman dirinya sebelumnya, ia tidak tertarik berteman dengan wanita seperti Wen Manzu. Betapapun cantiknya Wen Manzu, dia tidak ingin menjalin hubungan apapun dengan wanita seperti dia. Dia haus akan uang, tetapi dia tidak mau mengambil uang Wen Manzu. Dia, Mouji, mempunyai cara hidupnya sendiri, dia mempunyai harga dirinya sendiri. Mouji memikirkan Yan Er. Yan Er tidak pernah meninggalkannya. Berapa banyak gadis seperti Yan Er di sana. Untuk dapat bertemu seseorang dalam hidupnya, seseorang harus memecahkan ikan kayu yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkannya. Setelah mengalaminya, Mouji semakin menyadari betapa berharganya benda itu. Karena ini untuk Yan Er, maka kamu harus pergi dan memberikannya sendiri padanya. Mouji berbalik dan berjalan pergi. Setelah dua langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Oh ya, namaku Mouji, bukan Mo Sing He. Janji dari semua tabu. Tentu saja, saya tidak sepenuhnya bebas dari pantangan. Ada beberapa hal yang saya takuti. Ketika Wen Manzu mendengar kata-kata Mouji, hatinya berdebar kencang. Apakah dia mengganti namanya? Melihat Mouji hendak pergi, dia bereaksi dan buru-buru berseru. Sing He. Mouji, Yan Er tidak mau menerimanya. Bawa ke. Yan, Er tidak mau menerimanya. Mouji tiba-tiba ingin tertawa terbahak-bahak. Watak gadis ini terhadapku bagus. Bagus itu bagus. Kilang Wen klanku perlu mempekerjakan orang. Jika kamu tertarik, kamu bisa pergi. Wen Manzu tiba-tiba merasakan perasaan dari lubuk hatinya. Mouji di depannya, bukan, Mouji, bukan lagi pangeran putus asa yang bermimpi menjadi raja. Dia telah berubah. Arogansi seorang markis membuatnya merasakan perubahan pada dirinya. Mouji berhenti lagi. Dia menatap Wen Manzu dan berkata, lihatlah langit dan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana aku bisa menjadi pekerja Kilang? Saya terlalu malas untuk menjadi asisten penyulingan obat lagi. Jika saya ingin menjadi penyuling obat, saya akan menjadi penyuling obat. Hahaha, Mouji tertawa terbahak-bahak setelah dia selesai berbicara. Dia tidak berpura-pura menjadi heroik, tapi hatinya tergerak. Dibandingkan dengan wanita yang berkomplot melawannya, Wen Manzu jauh lebih baik. Sayangnya dia begitu fokus pada biomedis sehingga dia bahkan tidak tahu seperti apa wanita di sampingnya. Sekarang setelah dia terlahir kembali, dia, Mouji, tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Dia tidak akan pernah mengizinkannya. Haha, Allah Serikat sekali lagi dipenuhi tawa. Jelas, tidak ada yang percaya kata-kata Mouji. Kebanyakan orang berpikir bahwa Mouji belum pulih, tetapi kegilaannya telah berubah dari seorang raja menjadi seorang penyuling obat-obatan. Jika Mouji memiliki sedikit harapan untuk menjadi seorang raja, maka tidak ada harapan sama sekali baginya untuk menjadi seorang penyuling obat-obatan terlarang. 7. Anak muda, Tunggu. Saat Mouji hendak berjalan keluar dari pintu guild, sebuah suara yang agak tua memanggilnya. Mouji berbalik dan melihat seorang pria parubaya. Penampilannya tidak terlihat setua suaranya. Kamu memanggilku. Mouji mengukur pria parubaya ini. Ini adalah pria dengan mata yang sangat tajam, seolah tidak ada yang bisa disembunyikan dari matanya. Benar, aku menelponmu. Jika Anda tidak keberatan, kita bisa mencari tempat yang tenang untuk ngobrol. Pria parubaya itu selesai dan menunjuk ke ruang teh di sisi Aula Guild. Mouji tertawa, Tentu saja aku tidak keberatan. Melihat Mouji dan pria parubaya itu berjalan ke ruang teh, orang-orang di Aula Guild mulai berdiskusi. Itu pemilik bengkel dan handruk refinery, Lu Jiujun, kan? Semua orang tahu pria itu adalah asisten pengolah obat palsu. Apakah dia akan merekrut orang gila itu? Apakah dia tidak takut bengkelnya tutup lagi? Otaknya tampaknya tidak begitu cerdas. Hei hei, kamu tahu harus berkata apa? Jika otak Lu Jiujun cerdas, dia tidak akan menjatuhkan penghilangan narkoba dan Han. Sekilas orang ini terlihat pintar, tapi sebenarnya tidak. Lihat saja kilang obat dan Han. Siapa yang tidak tahu kalau otak Lu Jiujun tidak begitu cemerlang? Sangat disayangkan bahwa kilang narkoba dan Han pernah menjadi salah satu bengkel kilang obat terbaik di negara bagian Cheng Yu. Bahkan di kekaisaran Xing Han, ia menduduki peringkat teratas. Saat ini, ini hanya bengkel kecil. Setelah beberapa saat, itu akan hilang tanpa bekas. Siapa yang memintanya beruntung mewarisi kilang obat dan Han? Bahkan jika dia lulus, dia masih memilikinya sebelumnya. Setidaknya dia tidak harus seperti kita, mencari pekerjaan di sini. Mau Ji tidak bisa lagi mendengar diskusi mereka. Saat ini, dia sedang duduk di ruang teh bersama Lu Jiujun. Lu Jiujun memesan sepoci teh Rao Cheng Chun Xiao. Teh hijau mudah dituangkan, memancarkan aroma samar. Mau Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak meminumnya sedikitpun. Mulutnya penuh wangi, dan tubuhnya terasa nyaman. Dia tidak bisa tidak memuji teh yang enak. Dalam kehidupan sebelumnya, Mau Ji tidak terlalu suka minum teh. Bagaimanapun, dia berada di level tinggi. Dia telah mencicipi semua jenis teh yang enak, tetapi hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengan teh ini. Terlebih lagi, Mau Ji tahu bahwa teh ini diseduh dengan santai, tanpa memperhatikan detailnya. Jika tidak, rasanya akan lebih enak. Lu Jiujun tersenyum tipis, Rao Cheng Chun Xiao adalah salah satu dari tiga teh paling terkenal di negara bagian Cheng Yu. Setiap tahun, beberapa teh akan dipersembahkan sebagai penghormatan kepada keluarga kerajaan. Apa yang kami minum hanya dibuat oleh Old Ye. Ye tua ini bukanlah sesuatu yang mampu diminum oleh orang biasa. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Lu Jiujun, pemilik kilang narkoba dan Han. Pada titik ini, Lu Jiujun dengan sengaja berhenti dan menatap Mau Ji. Ia percaya bahwa Mau Ji akan berkata, Jadi, ini adalah kilang obat dan Han, aku tahu itu. Mau Ji mengerti arti dibalik kata-kata Lu Jiujun. Sepertinya kilang narkoba dan Han tidak sederhana. Dia dengan nada meminta maaf berkata, Maaf, pemilik Lu, saya belum pernah mendengar tentang kilang narkoba dan Han. Lu Jiujun membuka mulutnya lebar-lebar, seolah dia tidak percaya dengan kata-kata Mau Ji. Di Rao Zhou, siapa yang belum pernah mendengar tentang kilang narkoba dan Han? Sekalipun kilang narkoba dan Han telah runtuh, dan banyak tokoh serta bengkelnya ditelan oleh pihak lain, hal itu tetap saja terjadi dalam beberapa tahun. Bagaimana reputasinya bisa jatuh begitu cepat? Setelah beberapa saat terkejut, Lu Jiujun mengerti, dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Tuan muda mau bertekad untuk menghidupkan kembali negara, dan tentu saja tidak akan peduli dengan urusan bisnis. Melihat Lu Jiujun mengerti, Mau Ji tidak bertele-tele, dan langsung berkata, Pemilik Lu, kamu tahu latar belakangku, jadi kamu di sini bukan untuk mengundangku menjadi penyuling obat, kan? Baru saja di guild, dia dengan arogan mengatakan bahwa dia ingin menjadi seorang pengolah obat, tapi Mau Ji sangat sadar diri, dan tidak ada yang akan mengingat kata-kata arogannya. Lu Jiujun mengambil cangkir tehnya dan meminum seteguk tehnya. Dia dengan tenang meletakkan cangkir tehnya dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda mau benar, saya di sini untuk mengundang Tuan muda mau menjadi kepala penyulingan obat di kilang obat dan han. Kali ini giliran Mau Ji yang terkejut. Dia tanpa sadar menghentikan tangannya yang memegang cangkir teh, dan bertanya dengan bingung, Apakah pemilik Lu belum pernah mendengar ceritaku? Apakah kamu yakin aku tidak sedang membual tadi? Atau sesuatu yang orang normal katakan? Lu Jiujun dengan tenang berkata, Saya tidak pandai dalam bidang penyulingan obat, tapi menurut saya mata saya cukup bagus. Ketika Tuan muda berbicara dengan arogan, kepercayaan pada mata dan energi dalam tubuh Anda jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan menyombongkan diri, dan bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang yang memiliki masalah mental. Terlebih lagi, kata-kata Tuan muda tadi membuatku yakin, dan itu pasti bukan sesuatu yang akan dikatakan oleh orang yang tidak normal. Jadi, aku bertaruh apa yang dikatakan Tuan muda mau itu benar. Bagaimana, Tuan muda mau, apakah Anda tertarik bekerja dengan saya sekali saja? Setelah itu, Lu Jiujun menambahkan, Oh ya, saya punya nama panggilan lain, Matman Lu. Alasan mengapa kilang narkoba dan Han dikalahkan begitu cepat adalah karena keputusan gila saya. Lu Jiujun bahkan tidak mempercayai apa yang dikatakannya, jadi tentu saja ia tidak akan mempekerjakan mau uji hanya karena kepercayaan dirinya. Mungkin ada faktor kecil dalam hal ini, tapi yang lebih penting, ada alasan yang hanya dia yang tahu. Yaitu, kakek mau uji, Mo Tiancheng, yang memiliki identitas lain yang tidak diketahui oleh siapapun, yaitu seorang penyuling obat-obatan, dan juga seorang penyuling obat tingkat tinggi. Alasan mengapa kilang narkoba dan Han menjadi terkenal di Rauh Zou adalah karena penguasa prefektur Kin Utara, Mo Tiancheng. Meskipun kakeknya dan Mo Tiancheng berteman, keluarga Lu membayar mahal untuk mendapatkan dukungan dari Mo Tiancheng. Dengan kata lain, jika bukan karena fakta bahwa sebagian besar keuntungan kilang narkoba dan Han diberikan kepada Mo Tiancheng, kilang narkoba dan Han tidak akan dikalahkan secepat itu. Jadi ketika mau uji mengatakan bahwa ia adalah seorang pemula obat-obatan terlarang, orang lain mungkin tidak akan mempercayainya, tetapi ia percaya. Jika ia adalah seorang pemurni obat, ia juga akan mewariskannya kepada keturunannya, belum lagi mau uji yang sangat percaya diri. Tentu saja, apakah mau uji mengetahuinya atau tidak, dia tidak akan menjelaskannya. Mendengar kata-kata Lu Ji Ujun, mau uji menjadi tenang. Dia tidak percaya bahwa Lu Ji Ujun benar-benar ingin mempekerjakannya sebagai kepala pengilangan obat hanya karena dia menilai dia tidak berbohong. Tidak ada makan siang gratis, dan mau uji sangat jelas tentang hal ini. Jika pihak lain benar-benar orang yang gegabuh, dia tidak akan memiliki kilang obat dan Han. Apa? Mungkinkah Tuan Muda Mo benar-benar sedang membual? Sekarang saya ingin mempekerjakan Anda, Anda tidak berani. Lu Ji Ujun melihat mau uji tidak berbicara dan berkata. Mau uji tidak terpengaruh oleh perkataan Lu Ji Ujun, dan setelah minum seteguk teh, dia berkata, aku boleh ikut, tapi berapa gajiku? 50 koin emas per bulan, dan kilang narkoba dan Han akan menyediakan akomodasi. Selain itu, selama tidak masuk akal, kilang narkoba dan Han akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Kata Lu Ji Ujun sambil menatap mau uji. Ia tidak percaya bahwa mau uji bisa menolak bayaran setinggi itu. Gaji ini tidak bisa dibandingkan dengan penyuling obat sungguhan, namun beberapa kali lebih tinggi daripada asisten penyuling obat di bengkel Pil Cheng Ling. Menurut tebakannya, begitu tawarannya keluar, mau uji pasti akan berdiri dengan gembira. Namun kenyataan membuatnya sangat kecewa. Mau uji bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dia katakan, dan dengan tenang meminum seteguk teh. Saat Lu Ji Ujun hampir kehilangan ketenangannya, mau uji mengajukan pertanyaan yang tidak relevan, pemilik lu, ku dengar membuka roh adalah yang paling mahal, berapa biayanya? Mau uji bukanlah seseorang yang belum pernah melihat uang sebelumnya. Sebelumnya, dia heboh dengan sepuluh koin emas tersebut, namun itu karena tidak ada yang mengenalnya saat itu. Dia ingin mencari pekerjaan sementara untuk menghidupi dirinya dan Yaner. Kalaupun dia dipekerjakan, dia hanya akan bekerja paling lama sebulan, lalu pergi. Tetapi Lu Ji Ujun di depannya pasti tidak akan membiarkannya pergi setelah sebulan, dan pasti akan menandatangani semacam kontrak atau semacamnya. Lu Ji Ujun memandang mau uji dengan bingung. Dia pernah mendengar bahwa mau uji telah membuka rohnya sebelumnya, dan pada akhirnya, dia hanya memiliki akar fana. Apa yang dimaksud mau uji dengan ini? Meskipun ia tidak mengetahui niat mau uji, ia tetap menjawab dengan hati-hati, ada tiga cara untuk membuka roh. Yang pertama adalah menggunakan ramuan spiritual untuk membuka roh, dan ini adalah metode yang paling umum digunakan. Harganya bervariasi menurut tingkatan ramuan spiritual, dan harga terendah di atas sepuluh ribu koin emas. Cara kedua adalah, mau uji dengan nada meminta maaf menyela kata-kata Lu Ji Ujun, pemilik Lu, karena harga terendah adalah sepuluh ribu koin emas, maka pasti ada harga yang lebih tinggi. Bolehkah saya bertanya berapa harga tertingginya? Lu Ji Ujun terkeke, harga tertinggi bukanlah harga. Saya mendengar bahwa ramuan spiritual termahal di seluruh negara bagian Cheng Yu bahkan tidak mampu membelinya. Jadi itulah yang terjadi. Mau uji bertanya-tanya berapa banyak ramuan spiritual yang digunakan orang tua Mo Sing He untuk membuka rohnya. Dari sini, dapat ditebak bahwa semakin rendah harga ramuan spiritual, semakin buruk efek pembukaan rohnya. Lu Ji Ujun melanjutkan, metode kedua adalah dengan menggunakan bantuan seorang ahli untuk membuka semangat. Harganya didasarkan pada mood sang ahli. Umumnya, jumlahnya tidak kurang dari seratus ribu koin emas, dan meminta jutaan tidaklah mahal. Cara ketiga adalah dengan menggunakan arai pembuka roh untuk membuka roh. Metode ini tidak tersedia di negara bagian Cheng Yu. Saya mendengar bahwa kekaisaran Xing Han memiliki arai pembuka roh, dan hanya mereka yang memiliki tingkat bakat tertentu yang memiliki kesempatan untuk membuka roh mereka. Mo Woo Ji tetap diam. Tidak peduli metode apa yang digunakan untuk membuka roh, meskipun dia memperoleh seratus koin emas sebulan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan cukup uang untuk membuka roh? Pemilik Lu, apakah kamu pernah membuka semangatmu sebelumnya? Membuka roh membutuhkan setidaknya sepuluh ribu koin emas. Saya rasa tidak banyak orang yang mampu membelinya, bukan. Bukankah itu berarti orang miskin pun tidak bisa membuka semangatnya? Mo Woo Ji bertanya setelah sekian lama. Lu Ji Ujun menggelengkan kepalanya, saya pergi untuk menguji, dan saya hanya memiliki akar fana. Apalagi saya tidak peduli dengan kultivasi, jadi saya tidak membuka semangat. Apakah tes sebelum membuka roh juga memerlukan biaya? Mo Woo Ji bertanya lagi. Tentu saja itu memerlukan biaya. Biasanya harganya sekitar 500 koin emas. Sekalipun hasil ujian menunjukkan Anda punya akar spiritual, Anda mungkin tidak punya kualifikasi untuk berkultivasi selama pembukaan roh. Setelah tes menunjukkan bahwa saya memiliki akar fana, dapatkah saya membuka roh? Lu Ji Ujun tertawa, meskipun saya tidak tahu banyak tentang ini, saya tahu bahwa kemungkinan membuka roh dengan akar fana adalah kurang dari satu dalam sejuta. Hanya segelintir orang yang tidak rela tidak memiliki akar spiritual, meskipun mengetahui bahwa dirinya memiliki akar fana, namun tetap mau mengeluarkan uang untuk membuka spiritual. Mo Woo Ji akhirnya mengerti. Ayah murahannya sudah kehabisan akal. Meskipun mengetahui bahwa dia memiliki akar fana, dia tetap ingin mengeluarkan uang untuk membukakan semangat untuknya. 8. Pemilik Lu, apakah Anda mempekerjakan saya untuk membantu kilang obat dan Han mengembangkan obat baru? Mo Woo Ji menarik nafas dalam-dalam dan memutuskan untuk bertaruh. Dia membutuhkan terlalu banyak koin emas. Itu bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dengan beberapa ratus koin emas. Lu Ji Ujun ragu sejenak, bukan sepenuhnya tanggung jawabmu untuk mengembangkan obat baru. Alasan mengapa dan Han drug refinery dalam kesulitan adalah karena aku menggunakan sejumlah besar dana untuk mengembangkan obat baru. Pada akhirnya, pengembangan obat baru tersebut gagal dan tidak dapat dirilis tepat waktu. Lawan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Mungkin Anda bisa memulainya berdasarkan perkembangan awal kami. Dengan begitu, Anda bisa menghemat banyak waktu dan tenaga. Lu Ji Ujun tidak berbohong. Setelah Mo Tian Cheng menghilang, kilang narkoba dan Han memperoleh banyak keuntungan. Lu Ji Ujun bukanlah orang yang stabil. Ia segera merekrut beberapa alkemis untuk mengembangkan obat baru. Sangat disayangkan bahwa keuntungan dari kilang obat dan Han telah dijarah oleh Mo Tian Cheng. Mengembangkan obat baru dengan tabungan tidaklah cukup setelah Mo Tian Cheng pergi. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Kilang obat dan Han tidak berhasil memproduksi obat baru dan bangkrut. Banyak orang mengira Lu Ji Ujun adalah orang yang boros, yang menyebabkan jatuhnya kilang narkoba dan Han. Hanya Lu Ji Ujun yang tahu bahwa meskipun dia tidak mengembangkan obat baru, kilang obat dan Han pada akhirnya akan runtuh. Pikiran Mo Tian Cheng sama sekali tidak tertuju pada kilang narkoba dan Han. Produk-produk dan Han drug refinery sebelumnya telah kehilangan daya saingnya setelah beberapa dekade. Obat Cheng lingpil workshop dengan efek yang sama jauh lebih kompetitif dengan dan Han elixir. Apa yang dia lakukan hanyalah mempertaruhkan nyawanya. Jika saya memimpin penelitian obat baru saja, saya berharap mendapat 70 persen keuntungan. Setelah Mo Ji mengetahui bahwa ia membutuhkan dana dalam jumlah besar, ia langsung bertanya. Ia tidak berniat menggunakan hasil pengilangan obat dan Han sebelumnya. Itu tidak mungkin. Kamu tidak memiliki sertifikat kualifikasi alkemis, namun kamu menginginkan 70 persen keuntungan. Bagaimana bisa ada logika seperti itu di dunia ini? Bahkan jika saya menyewa seorang alkemis, biayanya paling banyak hanya 200 hingga 300 koin emas sebulan, Lu Ji Ujun berdiri dan berkata dengan marah. Mo Ji sama sekali tidak bingung. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah melalui banyak sekali negosiasi semacam itu. Bagaimana dia bisa ditakuti hanya dengan satu kalimat? Pemilik Lu, apakah Anda yakin penyuling obat yang menghasilkan 200 hingga 300 koin emas sebulan dapat mengembangkan obat baru untuk Anda? Kedua, bahkan jika mereka mengembangkan obat baru, jika mereka berhenti mengembangkannya dan apotek lain menghasilkan produk baru yang sama, bagaimana mereka bisa yakin bahwa obat baru tersebut masih tetap menguntungkan? Baiklah, meskipun Anda menandatangani kontrak, jika masa pengembangannya lama, apakah Anda memiliki cukup emas untuk membayarnya? Aku berbeda. Sebelum obat baru keluar, saya hanya akan menagi Anda 10 koin emas sebulan. Mo Ji melihat bahwa Lu Ji Ujun tidak memiliki koin emas tambahan untuk menyewa seorang penyuling obat sungguhan, jadi dia ingin mencoba peruntungannya dan menyampaikan ide itu padanya. Selain meminta bagian dari obat baru, kamu masih ingin aku membayar 10 koin emas sebulan? Lu Ji Ujun merasa kata-katanya agak lemah. Tentu saja, pemilik bengkel Lu, fakta bahwa kamu dapat menemukanku sudah cukup untuk membuktikan bahwa kamu bijaksana dan perkasa. Karena itu masalahnya, Anda secara alami memahami situasi saya, dan Anda juga tahu bahwa saya tidak dapat meneliti obat baru untuk Anda dengan perut kosong. Terlebih lagi, meskipun saya tidak dapat mengembangkan obat baru, Anda tidak akan rugi banyak. Jika kamu menghabiskan beberapa ratus koin emas untuk menyewa penyuling obat lain dan mereka masih tidak dapat mengembangkan obat baru, keke, aku khawatir pemilik Lu akan menjadi tetanggaku, kata Mo Ji sambil tertawa. Lu Ji Ujun menatap wajah Mo Ji yang tersenyum, dan hatinya dipenuhi kebencian. Jika dia mendengar seseorang mengatakan bahwa orang ini gila, dia mungkin akan bergegas dan menendang orang itu. Tidak, aku hanya bisa memberimu paling banyak 50 persen. Lu Ji Ujun ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu mengucapkan kata demi kata. Apa yang dikatakan Mo Ji masuk akal? Bahkan jika dia tidak dapat mengembangkan obat baru, dia hanya akan kehilangan puluhan koin emas dalam beberapa bulan. Begitu dia mempekerjakan penyuling obat lain, dia akan kehilangan ribuan koin emas. Pada saat itu, mungkin dia, Lu Ji Ujun, benar-benar harus bertetangga dengan pangeran yang jatuh ini. Mo Ji dengan tenang mengusap dagunya, 50 persen baik-baik saja, tapi itu bukan 50 persen obat baru. Itu 50 persen saham dan handruk refinery. Jika Anda setuju, kami akan menandatangani kontrak. Jika Anda tidak setuju, saya akan mengikuti tes untuk mendapatkan sertifikat penyulingan obat. Jangan bilang saya tidak bisa mengikuti tes tanpa sertifikat kelulusan, saya punya cara saya sendiri. Tunggu sampai saya dapat sertifikatnya, hehe. Lu Ji Ujun menghela nafas, dia tahu bahwa Mo Ji sedang mengendalikan nyawanya. Jika dia tidak mencari Mo Ji, bahkan jika dia mengatakan kepada penyuling obat lain bahwa dia akan memberikan 80 persen bengkelnya kepada orang lain, tidak ada yang akan mempercayainya. Baiklah, aku setuju. Tuan muda Mo, Anda harus melakukan yang terbaik. Kilang obat dan hand saya bergantung pada Anda. Mulai hari ini, Anda adalah kepala penyuling obat-obatan dari dan handruk refinery. Lu Ji Ujun tidak tawar-menawar lagi. Obat baru dan handruk refinery sudah keluar, dan obat baru itu adalah keuntungannya. Oleh karena itu, bagian dan handruk refinery dan bagian obat baru sebenarnya sama, bahkan mungkin lebih banyak bagian obat baru. Mo Ji menepuk bahu Lu Ji Ujun, Saudaraku, kamu adalah orang yang cerdas, perhatikan bagaimana aku akan membuatmu kaya dan menghidupkan kembali penghilangan narkoba dan han. Oh ya, lu tua, pinjami aku 10 koin emas, keluarga ku kekurangan beras. Mulut Lu Ji Ujun bergerak-gerak beberapa kali, tapi dia masih mengeluarkan tas kain kecil dan menyerahkannya kepada Mo Ji, Saudara Mo, kita akan segera menjadi keluarga, tidak perlu bersikap sopan. Jika Anda tidak memiliki cukup koin emas, Anda bisa meminta gaji bulanan Anda terlebih dahulu. Saya akan kembali dan bersiap, dan Anda bisa datang langsung ke bengkel saya besok untuk menandatangani kontrak. Mo Ji mengambil tas kain itu dan menjepitnya, memang ada hampir 10 koin emas di dalamnya. Dia sangat gembira dan hendak mengatakan sesuatu, tapi kemudian dia melihat Yaner di Aula Gil tampak cemas. Gadis ini mengkhawatirkannya, dan datang ke guild lagi. Baiklah-baiklah, aku akan pergi ke kilang narkoba dan han besok. Sambil berbicara, Mo Ji sudah berjalan keluar dari ruang teh, melambaikan tangannya dari jauh, gadis. Setelah kebingungan dan kekhawatiran awal, setelah tarik-menarik dengan Lu Ji Ujun di guild, Mo Ji telah sepenuhnya pulih ketenangannya. Karena dia ada di sini, sebaiknya dia mengambil barang yang datang. Tuan muda, setelah Yaner melihat Mo Ji, kegelisahan di matanya langsung menghilang, dan dia buru-buru berlari mendekat. Ayo pulang, dan beli makanan enak di jalan. Mo Ji menarik Yaner, buru-buru mengucapkan selamat tinggal pada Lu Ji Ujun, dan berjalan keluar dari guild. Sejujurnya, setengah mangkuk nasi di pagi hari tidak cukup baginya. Sekarang dia punya koin emas, dia akan membiarkan perutnya turun jika dia tidak makan besar. Menara Pembukaan Roh Cheng Yu Saat Mo Ji berjalan keluar dari gerbang guild, dia berhenti. Dia melihat menara emas pucat di seberang jalan, dan ada beberapa kata besar yang didirikan di luar menara, menara pembukaan Roh Cheng Yu. Ketika dia datang untuk mencari pekerjaan, dia pertama kali melihat persekutuan Rao Zhou, tetapi tidak memperhatikan menara pembukaan Roh Cheng Yu di belakangnya. Melihat Mo Ji berhenti dan melihat ke arah menara pembuka Roh di kejauhan, Yaner menghela nafas dalam hatinya dan berkata, Tuan Muda, itu adalah tempat untuk membuka Roh. Tuan Muda sudah pernah ke sana sebelumnya. Yaner secara halus mengingatkan Mo Ji bahwa ia memiliki akar fana. Mo Ji memahami maksud Yaner, namun tetap berkata, Yaner, ayo kita pergi ke menara pembuka Roh terlebih dahulu untuk makan. Bagi Mo Ji, hal yang paling penting saat ini adalah memiliki akar spiritual, dan kemudian berkultivasi. Tarik menarik dengan Lu Ji Ujun juga demi budidaya, jika tidak, bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan cukup uang untuk makan. Ah! Setelah Yaner mengeluarkan suara, ah, dia sudah diseret oleh Mo Ji ke menara pembuka Roh di seberang jalan. Berhenti! Ini adalah tempat untuk pengujian dan pembukaan Roh. Tidak ada personel yang tidak berkepentingan. Saat Mo Ji dan Yaner mencapai pintu masuk menara pembuka Roh, mereka dihentikan. Tuan Muda, untuk membuka Roh, Anda harus mendaftar terlebih dahulu, lalu membayar koin emas, sebelum Anda bisa masuk. Jika ada kecurangan, itu akan menjadi sangat serius. Yaner khawatir Mo Ji akan bertindak sembarangan, dan berbisik di telinga Mo Ji untuk menjelaskan. Mo Ji mengangguk. Dia tentu saja tidak akan bertindak gegabu di sini. Ini masalah hidup dan mati. Dia datang ke sini untuk menanyakan tentang prosedur pembukaan Roh, dan berapa banyak koin emas yang perlu dibayar. Eh, tanpa menunggu Mo Ji untuk berbicara, sebuah seruan terdengar di sampingnya. Gadis kecil, apakah kamu di sini untuk membuka Roh? Setelah seruan ini, sebuah suara yang agak serak bertanya. Mo Ji dan Yaner kemudian melihat seorang pria dan seorang wanita tanpa sadar muncul di samping mereka. Jenggot putih pria itu berkibar tertiup angin, dan dia tampak seperti makhluk abadi. Wanita itu cantik, memancarkan orang mulia dan dingin, membuat orang tidak berani memandangnya secara langsung. Orang yang menanyakan pertanyaan itu adalah laki-laki itu. Yaner tanpa sadar mundur selangkah, dan menggelengkan kepalanya. 9. Mo Ji buru-buru mengepalkan tangannya dan berkata, kami berdua hanya penasaran dan datang untuk melihat-lihat. Kami dengar untuk membuka Roh itu dibutuhkan banyak koin emas. Kami bahkan tidak punya cukup uang untuk makan dan kami bahkan tidak punya satu koin perak pun, jadi dari mana kami bisa mendapatkan koin emas itu? Kami berdua akan pergi sekarang. Tatapan pria berjanggut putih itu sedikit menakutkan. Mo Ji memiliki perasaan yang tak terlukiskan bahwa ia tidak seharusnya tinggal di sini lebih lama lagi. Wanita itu mendengus dingin. Tatapannya menyapu sekantong koin emas di tangan Mo Ji, dan sedikit rasa jijik melintas di matanya. Jelas sekali, dia tahu bahwa tas Mo Ji akan selalu berisi koin emas, itulah sebabnya dia sangat meremehkan dan muak pada Mo Ji karena berbohong. Mo Ji bisa dianggap berpengalaman, jadi tentu saja ia bisa melihat rasa jijik di mata wanita itu. Ia bahkan menduga ada lubang di tas di tangannya. Kalau tidak, bagaimana tatapan wanita ini bisa menembus tasnya? Jangan terburu-buru untuk pergi. Karena kamu di sini, ayo masuk dan lihat apakah ada akar spiritual. Pria berjanggut putih itu melanjutkan dengan suara serak. Mo Ji menjadi tenang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pria berjanggut putih itu tidak mengincarnya, melainkan Yan, R, yang berada di sampingnya. Jika dia ada di sini untuk akar spiritual Yan, R, tetapi akar spiritual Yan, R jelas tidak diuji. Mungkinkah dia tahu? Jika dia tidak berada di sini karena akar spiritual Yan, R, lalu untuk apa dia berada di sini? Dia menarik Yan, R ke belakangnya dan berkata dengan nada serius, Dua tuan, kami berdua tidak mempunyai koin emas, dan tidak ingin membuka semangat sekarang. Kami akan pergi. Pria berjanggut putih itu tertawa, saya tidak meminta Anda untuk membuka semangat. Tes tidak memerlukan biaya banyak, masuklah. Biaya tesnya tidak mahal. Mouji memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Bukankah mereka mengatakan bahwa tes sebelum membuka roh akan memakan biaya setidaknya beberapa ratus koin emas? Saudaraku, ku dengar biayanya 500 koin emas hanya untuk mengujinya. Beberapa orang menguji akar fana, dan untuk mencoba peruntungan, biayanya setidaknya puluhan ribu koin emas, dan mereka bahkan menggunakan ramuan spiritual kualitas terendah. Jika bukan karena sikap mereka yang luar biasa, Mouji pasti akan curiga bahwa mereka adalah penyelunduk manusia. Pria berjanggut putih itu tertawa, biasanya, hanya setelah menguji akar spiritual mereka perlu mempertimbangkan apakah akan membuka roh atau tidak. Begitu mereka memiliki akar fana, mereka akan mengatakan bahwa menara pembuka roh tidak dapat menguji akar spiritual, jadi mereka mungkin juga menggoda orang lain untuk membuka roh secara langsung. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan kehilangan apapun. Mouji sepenuhnya mengerti, apa yang membuka semangat yang membutuhkan puluhan ribu hingga jutaan koin emas. Ini benar-benar skema menghasilkan uang oleh Spirit Opening Tower. Anda hanya perlu datang dan mengikuti tes. Jika Anda memiliki akar fana, katakan bahwa Anda tidak yakin apakah Anda memiliki akar spiritual atau tidak. Anda hanya bisa yakin setelah membuka semangat Anda. Karena kamu ingin membuka roh, baiklah, berikan aku koin emasnya. Bahkan ada beberapa orang yang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Mereka mengira ramuan spiritual yang digunakan untuk pembukaan pertama tidak cukup baik, dan akar spiritual yang tersembunyi tidak ditemukan. Kemudian, mereka akan mengeluarkan uang untuk membuka semangat untuk kedua kalinya. Pada titik ini, Mo Wu Ji 100% yakin bahwa ayah pelitnya telah ditipu saat pertama kali ia membawanya untuk membuka semangatnya. Itu pasti karena dia tidak memiliki akar roh, dan orang-orang di Menara Pembuka Roh ingin mendapatkan biaya pembukaan roh ini. Selain itu, Mo Guang Yuan sangat membutuhkannya untuk berkultivasi, jadi dia menghabiskan sejumlah besar emas untuk membuka semangatnya. Tentu saja yang bisa ditipu semuanya adalah orang kaya. Berhenti. Penjaga Menara Pembuka Roh sepertinya tidak mengenali pria dan wanita ini, dan juga menghentikan mereka. Pria berjanggut putih itu mendengus dingin, siapa yang bertanggung jawab di sini. Keluar dari sini. Dengusan dingin pria berjanggut putih itu tidak terlalu keras, tapi Mo Wu Ji merasa gendang telinganya seolah-olah akan pecah, dan hatinya dalam keadaan panik. Hanya dalam beberapa detik, seorang pria parubaya gemuk bergegas keluar. Ketika dia sampai di pintu masuk Menara Pembuka Roh, dia memandang pria dan wanita itu dengan kebingungan. Jelas sekali, dia juga tidak mengenal mereka. Pria itu mengeluarkan token Giyok dan berkata, bawalah saya ke ruang pengujian akar roh terbaik. Ketika pria gemuk itu melihat token Giyok ini, tangannya sedikit gemetar, dan dia buru-buru berkata dengan hormat, ya, ya, saya diakon yang bertanggung jawab di sini, Liu Chun-san. Silakan ikuti saya. Setelah itu, Mo Wu Ji merasakan sebuah kekuatan yang kuat menariknya, menyebabkan dia tanpa sadar mengikuti pria dan wanita itu ke dalam Menara Pembuka Roh. Wajah Mo Wu Ji berubah menjadi jelek. Dia sangat ingin menguji apakah dia memiliki akar spiritual atau tidak. Namun, perasaan dipaksa masuk ke tempat ini tanpa kemampuan untuk melawan membuatnya merasa sangat tidak senang. Menara Pembuka Roh itu cukup luas, dan Mo Wu Ji melihat beberapa orang menyerahkan koin emas. Sepertinya mereka ada di sini untuk menguji atau membuka semangat mereka. Liu Chun-san dengan cepat membawa mereka ke tingkat kedua Menara Pembuka Roh. Saat mereka memasuki tingkat kedua, Mo Wu Ji melihat sebuah pilar kristal yang tingginya sekitar 3 meter. Pergilah dan ikuti tesnya dulu, berdiri di belakang itu. Tria berjanggut putih itu berkata dengan acuh tak acuh, dan menunjuk ke tempat di belakang pilar kristal. Mo Wu Ji sangat jelas akan niatnya. Dia membiarkannya mengikuti tes karena Yan'er. Pada titik ini, Mo Wu Ji sudah menduga bahwa pria berjanggut putih ini sangat optimis tentang akar spiritual Yan'er, tapi dia tidak tahu bagaimana dia bisa mengetahuinya hanya dengan satu pandangan. Meskipun ia telah mengikuti tes itu sekali, dan tahu bahwa ia tidak memiliki akar spiritual, Mo Wu Ji masih merasa sedikit khawatir. Ia berharap tes sebelumnya salah, dan ia benar-benar memiliki akar spiritual. Saat ini, ia bahkan berharap orang yang mengatakan dirinya tidak memiliki akar spiritual sedang mencoba menipu ayahnya yang murah berupa koin emas agar ia dapat mengikuti tes untuk kedua kalinya. Mo Wu Ji juga tahu bahwa kemungkinan hal ini sangat kecil. Tuan muda, pergi dan ikuti tesnya. Kata-kata Mo Wu Ji kemarin membuat Yan'er sangat jelas bahwa Tuan mudanya benar-benar ingin memiliki akar spiritual. Mo Wu Ji menganggup, menarik nafas dalam-dalam, berjalan ke area pengujian, dan berdiri di atasnya. Cahaya abu-abu menyala di pilar kristal, dan kemudian berhenti bergerak. Mo Wu Ji tidak tahu bagaimana cara memiliki akar spiritual, tetapi pilar kristal ini tidak bereaksi apapun, dan ia tahu bahwa ini jelas bukan tanda memiliki akar spiritual. Memang benar, pria berjanggut putih itu berkata dengan tidak sabar, akar fana yang paling biasa, kamu ditakdirkan untuk menjadi manusia fana selama sisa hidupmu. Turunlah. Seluruh tubuh Mo Wu Ji menjadi dingin, dan dia merasa sedikit pusing. Pengendalian dirinya yang kuat memungkinkan dia berjalan di platform pengujian seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tangannya yang sedikit gemetar menunjukkan betapa kecewanya dia saat ini. Bahkan jika itu adalah akar spiritual terburuk, mengapa itu hanya akar fana? Tuan muda, tidak apa-apa meskipun Anda tidak memiliki akar spiritual, Tuan Tua juga tidak memiliki akar spiritual. Yan, R bergegas melindungi Mo Wu Ji. Mo Wu Ji berpura-pura tenang, dan tertawa, tidak apa-apa, meskipun aku tidak memiliki akar spiritual, aku masih memiliki tanganku. Kedepannya kita masih bisa hidup dengan baik. Dia mendesah dalam hatinya, dan ada sesuatu yang tidak dia katakan. Karena Tuan Tua tidak memiliki akar spiritual, dia dimakan oleh orang-orang di Rao Zhou hingga tulangnya tidak tersisa. Wanita cantik itu bahkan tidak mau repot-repot memandang Mo Wu Ji dengan jijik. Hanya manusia seperti semut yang memiliki cita-cita setinggi itu. Pria berjanggut putih itu bahkan tidak peduli pada Mo Wu Ji, dan tersenyum pada Yan, R, gadis kecil, ikutilah tesnya. Yan, R buru-buru menggelengkan kepalanya, saya tidak perlu mengikuti tes, dan saya juga tidak ingin berkultifasi. Saya ingin pergi bersama Tuan Muda. Karena kamu di sini, ikutilah tesnya. Mengikuti kata-kata pria berjanggut putih itu, Yan, dan R tanpa sadar mendarat di area pengujian. Mo Wu Ji diam-diam mengepalkan tangannya. Dia sangat ingin Yan, R mengikuti tes, dan sekarang mereka memaksa Yan, R untuk mengikuti tes, yang membuatnya semakin tidak nyaman. Mo Wu Ji perlahan menarik nafas dalam-dalam. Betapapun tidak nyamannya dia, di hadapan pria dan wanita ini, dia tetap sekecil semut. Saat Yan, R mendarat di platform pengujian, hanya dalam beberapa detik, pilar kristal tiba-tiba meledak dengan lampu hijau. Segera, lampu hijau ini melesat ke puncak pilar kristal, dan hanya berjarak satu kaki dari puncak. Lampu hijaunya lembut dan terang, seperti pelangi hijau. Akar spiritual kelas atas. Pria berjanggut putih dan wanita cantik itu berteriak pada saat yang hampir bersamaan, dan Mo Wu Ji melihat tatapan fanatik di mata mereka. Memang benar, mereka datang demi Yan, R, dan Mo Wu Ji merasakan ketidakberdayaan di hatinya. 10. Haha, pria berjanggut putih itu tertawa terbahak-bahak, aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Li Yuan Hua, akan menemukan murid berbakat seperti itu di tempat sekecil ini. Gadis cantik, yang selama ini tidak berbicara, tiba-tiba menyelap pria berjanggut putih itu, Li Yuan Hua, dia tidak cocok untuk sekte api limu. Aku telah memutuskan untuk menerimanya sebagai murid pintu tertutupku. Li Yuan Hua seperti bebek yang dicekik lehernya. Suaranya tiba-tiba berhenti, dan beberapa saat kemudian, dia dengan marah berteriak, Jing Fei Lan, apa maksudmu dengan ini? Anda sudah memiliki lima murid, saya bahkan tidak punya satupun. Jing Fei Lan masih berkata dengan tenang, setelah menerimanya sebagai muridku, aku tidak akan membicarakan masalah itu lagi. Wajah Li Yuan Hua memerah, dan bahkan lehernya memerah karena marah, tapi dia tidak bisa menyangkal satu katapun. Mau Ji akhirnya mengerti bahwa Jing Fei Lan mempunyai sesuatu pada Li Yuan Hua. Setelah 10 detik penuh, Li Yuan Hua berkata kata demi kata, Jing Fei Lan, aku bisa menjanjikanmu hal-hal lain, tapi aku harus menerima murid ini. Anda tidak bisa bersikap tidak masuk akal. Jika saya tidak tiba-tiba mengetahui bahwa dia memiliki spiritualitas, apakah Anda akan mengetahui keberadaannya? Jing Fei Lan berkata dengan ringan, dia tidak pernah berkultivasi, tetapi ada spiritualitas yang berputar di sekitar alisnya. Bahkan jika Anda tidak membawanya untuk ujian, saya akan melakukannya. Setelah mengatakan ini, Jing Fei Lan tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, dia mengeluarkan seekor burung merah yang terlipat, dan seolah berbicara pada dirinya sendiri, dia berkata, pertama-tama aku akan mengirim pesan ke Sekte Apili. Melihat tindakan Jing Fei Lan, Li Yuan Hua dengan paksa menghentakkan kakinya, dan berkata dengan penuh kebencian, kamu menang. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan bergegas keluar, langkah kakinya dengan cepat menghilang. Setelah Li Yuan Hua pergi, Jing Fei Lan menatap Yan, R dengan penuh semangat dan berkata, siapa namamu? Jadilah muridku, dan berkultivasi bersamaku, oke. Yan, R telah merawat mau uji sendirian selama bertahun-tahun, dan pikirannya jauh lebih dewasa daripada usianya. Setelah kejadian barusan, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia tidak hanya memiliki akar spiritual, tetapi juga tidak buruk. Wanita ini ingin dia menjadi muridnya. Meskipun dia senang mengetahui bahwa dia memiliki akar spiritual yang baik, Yan, R tahu bahwa begitu dia menjadi murid wanita ini, dia harus meninggalkan tuan mudanya. Ada orang-orang dengan akar spiritual di kota Raozo sebelumnya, tetapi dia belum pernah mendengar seseorang dengan akar spiritual akan belajar seni bela diri, dan membawa serta keluarganya. Namaku Yan, R. Aku tidak bisa berlatih bersamamu. Aku ingin bersama tuan muda. Yan, R menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Apakah kamu tahu apa itu guru abadi? Tahukah Anda berapa banyak orang yang mendambakan kesempatan seperti itu tetapi tidak bisa mendapatkannya? Belum lagi yang lain, bahkan tuan muda Anda juga sangat bersemangat untuk berkultivasi bukan? Begitu kau memasuki sekte abadi, kau akan memiliki umur yang panjang. Kau akan mampu memerintah semua manusia di dunia, Jing Fei Lan menasihati dengan sabar. Yan, R. tidak menjawab pertanyaan Jing Fei Lan dan hanya menggelengkan kepalanya. Jing Fei Lan dapat melihat bahwa orang yang bertanggung jawab adalah Mo Wu Ji. Tatapannya tertuju pada Mo Wu Ji. Meskipun tatapannya tampak hangat, penghinaan di kedalaman matanya tidak dapat disembunyikan. Kemampuan akar roh Yan, R. sangat bagus. Jika kita tetap di sini, kita akan menahannya. Jika dia ikut denganku, suatu hari, dia akan menjadi guru abadi yang legendaris. Bersamamu hanya akan merugikannya. Saya tidak berpikir Anda akan memaksanya untuk tinggal. Jika Anda ingin melakukan yang terbaik untuknya, beritahu dia apa yang harus dia lakukan. Jing Fei Lan menatap lurus ke arah Mo Wu Ji setelah menyelesaikan kalimatnya. Mo Wu Ji menarik napas dalam-dalam. Dia sangat tidak senang dengan tatapan wanita ini. Bakat Yan, R. sangat bagus. Dia bisa berkultivasi di mana saja. Bukankah Li Yuan Hua ingin mengambil Yan, R. sebagai muridnya? Terlebih lagi, latar belakang wanita ini tidak diketahui. Siapa yang tahu mengapa dia membawa Yan, R. pergi? Jika tujuannya adalah untuk menyakiti Yan, R. Mo Wu Ji lebih suka Yan, R. berada di sisinya. Dia percaya bahwa dengan pengetahuan dan kemampuannya, dia tidak akan menyanyiakan akar spiritual Yan, R. Awalnya, menjadikan wanita ini sebagai tuannya bukanlah masalah besar. Selama wanita ini membawa mereka untuk melihat sekte tersebut, dia akan dapat memastikan bahwa dia tidak berbohong kepada Yan, R. Namun wanita ini memiliki sikap sombong dan tidak berniat menjelaskan identitasnya. Mo Wu Ji tentu saja tidak ingin Yan, R. pergi bersama orang asing. Kau tak perlu khawatir tentangku. Yan, R. dan aku hidup dengan baik di sini. Nak, ayo pergi. Mo Wu Ji selesai berbicara dan menarik tangan Yan, R. untuk pergi. Mata Jing Feilan bersinar dengan niat membunuh. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menghadang di depan Mo Wu Ji dan Yan, R. Kau menjaga Yan, R. itu egois. Mo Wu Ji mencibir, apa hubungannya denganmu dengan apa yang dilakukan anggota keluargaku? Yan, R. tidak sepenuhnya mengerti. Dia bisa merasakan kemarahan Jing Feilan yang akan datang dan buru-buru berkata, kakak perempuan ini, bolehkah saya bertanya apakah saya dapat mentransfer akar spiritual saya kepada Tuan Muda? Jika memungkinkan, saya. Pergilah, sebelum Yan, R. menyelesaikan kalimatnya, Jing Feilan meraih lengannya dan membawanya keluar. Tuan Muda, jeritan Yan, R. terdengar. Mo Wu Ji merasa hatinya seperti digali. Ketika dia bergegas keluar, Yan, R. dan Jing Feilan tidak terlihat. Bang, Mo Wu Ji meninju sebuah bingkai kayu di sampingnya. Darah mengalir ke bingkai kayu itu, tapi dia tidak merasakan sakit apapun. Ini adalah hari pertamanya di dunia ini. Dia telah mengalami ketidakberdayaan dan kelemahannya beberapa kali. Keuntungan yang dia miliki saat bernegosiasi dengan Lu Ji Ujun kini telah hilang. Di sini, tanpa kekuatan, tidak ada martabat. Sehari kemudian, Mo Wu Ji memendam kekesalannya di lubuk hatinya yang terdalam. Ia memutuskan untuk pergi ke Dan Han Druk Refinery terlebih dahulu. Kilang obat Dan Han, yang dulunya merupakan kilang obat nomor satu di negara bagian Cheng Yu, kini hanya memiliki satu toko dan satu bengkel. Mo Wu Ji bertanya pada beberapa orang sebelum ia menemukan bengkel pengilangan narkoba Dan Han di jalan terpencil. Lu Ji Ujun sudah menunggu lama. Ketika melihat Mo Wu Ji, dia segera menyambutnya dengan senyum lebar dan membawa Mo Wu Ji ke bengkel. Lu tua, kilang obat Dan Han milikmu benar-benar tidak kecil. Aku hampir tidak bisa menemukannya. Melihat keadaan kilang narkoba Dan Han yang menyedihkan, Mo Wu Ji sedikit kecewa. Karena dia tidak mempunyai kekuatan, dia harus menyembunyikan apa yang terjadi kemarin di dalam hatinya. Dari lubuk hatinya, Mo Wu Ji masih memiliki keinginan yang tak tertandingi untuk berkultivasi. Di kehidupan sebelumnya, dia telah meneliti solusi yang dapat memperluas meridian. Jika meridian dapat diperluas, siapa yang berani mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki akar spiritual tidak dapat menggunakan solusi tersebut untuk memperluas akar spiritualnya. Justru karena harapan inilah Mo Wu Ji berharap mendapatkan laboratorium penelitian yang lebih baik sehingga ia bisa bereksperimen dengan obat tersebut untuk memperluas akar spiritualnya. Dengan situasi kilang obat Dan Han, jelas mustahil memiliki laboratorium yang baik. Lu Ji Ujun tersenyum canggung, Saudara Mo, selain bengkel ini, pengilangan obat Dan Han juga mempunyai toko. Meski tokonya tidak besar, namun tetap dianggap sebagai kawasan yang ramai. Apalagi bengkel saya tidak sekecil kelihatannya. Ada halaman besar di belakangnya. Mo Wu Ji menganggup dan tidak melanjutkan berbicara tentang masalah ini. Faktanya, dia juga tahu bahwa jika Lu Ji Ujun tidak mempercayainya, tidak akan ada orang kedua seperti Lu Ji Ujun yang akan menawarkan 50% sahamnya agar dia bergabung. Lu tua, Anda tahu situasi saya sebelumnya. Meskipun saya tahu cara memurnikan obat, saya tidak begitu paham tentang permintaan pasar. Bisakah kita membicarakannya dulu? Lu Ji Ujun melambaikan tangannya, Saudara Mo, meskipun kamu tidak mengatakannya, aku akan tetap berbicara denganmu tentang situasi ini. Silakan masuk. Mengikuti Lu Ji Ujun ke lantai dua bengkel, Mo Wu Ji melihat lebih dari selusin mesin yang relatif baru di meja kerja. Mo Wu Ji belum pernah bersentuhan dengan produk-produk teknologi dunia ini, jadi dia tidak begitu paham tentang kinerja mesin-mesin ini. Melihat ada begitu banyak mesin di ruang kecil ini, kesan Mo Wu Ji terhadap Lu Ji Ujun sedikit membaik. Tentu saja, Lu Ji Ujun juga berpikir bahwa penelitian obat jenis baru adalah akar kebangkitan dan handruk refinery. Dari jendela lantai dua, Mo Wu Ji juga melihat halaman di belakangnya. Sepertinya apa yang dikatakan Lu Ji Ujun benar. Ada beberapa rumah di sekitar halaman, dan lingkungan cukup sepi. Hal ini membuat Mo Wu Ji sangat puas. Tempat ini cocok untuk meneliti obat barunya. Lu Ji Ujun memandangi mesin-mesin ini, dan sedikit kekecewaan muncul di matanya, tetapi dia segera menenangkan diri dan berkata, Saudara Mo, mesin-mesin ini adalah barang paling berharga di kilang obat dan hand. Mo Wu Ji mengangguk, aku bisa melihatnya. selamat menikmati. Selamat menikmati.